Paltes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas, 100% mereka diterima. Tentu yang juga sama-sama kita hormati seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama, kita panjakan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah berikan rahmat dan hidup kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama kami di DPR Komisi 2, melaksanakan tugas tanggung jawab bidang pengawasan dalam keadaan seharu alafiat. Karena kita sekarang ini sudah masuk di bulan suci Ramadan, maka kami atas anggota pimpinan menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Sesuai dengan laporan sekretariat, dan kita sudah lihat daftar hadir, forum ini sudah dihadiri mewakili semua fraksi yang ada DPR RI. Oleh karena itu, saya menyatakan forum ini telah memenuhi korum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 H1 Peraturan Tatatib DPR RI. Dan perkenankan dan saya yang terbuka rapat ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, saya mencapai terima kasih kepada Saudara Menteri, PANRB, dan seluruh jajaran, dan Kepala BKN dan seluruh jajaran yang telah hadir menenuhi undangan kami ini. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin, seperti biasanya, ingin menawarkan sekaligus meminta pertujuan kepada kita semua tentang agenda rapat kita, bahwa rapat ini kita agendakan secara khusus untuk membicarakan rancangan peraturan pemerintah sebagai amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara. Apakah kita bisa setujui, Bapak-Ibu sekalian? Jangan lemas dong. Kemudian sekarang kita sudah 13.31, saya usulkan pukul 15.00, nanti kalau kurang kita perpanjang. Kok senyum bu, kelamaan? Mau pulang masak ke rumah dulu atau bagaimana? 15.00-nanti. Bapak-Ibu sekalian, rapat kerja dan rapat-dapat pendapat dengan agenda khusus membicarakan tentang rancangan peraturan pemerintahan ini, sebetulnya sudah ini yang ketiga kali kita lakukan, ya. Dan kita sepakat pada rapat yang terakhir, sebetulnya kita akan lebih mantap kalau kita membahas nanti setelah kalau ada rancangannya, membahas pasal-pasal dalam forum considering. Jadi oleh karena itu, kita tetap mengagendakan itu, tapi dengan harapan bahwa hari ini mungkin sudah lebih jelas, sudah punya, sudah kelihatan barangnya, kira-kira begitu, ya. Disampaikan oleh pemerintah tentang rancangan peraturan pemerintah yang merupakan amanat dari undang-undang ASN itu. Nah, intinya juga termasuk secara khusus kenapa kita sangat concern dengan masalah ini, ini berkaitan dengan soal nasib Bapak-Ibu tenaga honorer yang selama ini memang terus, apa namanya, kami terima aspirasinya dan juga sebagaimana yang sudah Bapak-Bapak-Ibu-Ibu ketahui, terutama Bapak-Ibu yang di atas, kita sudah sangat maksimal memperjuangkan status dari Bapak-Ibu tenaga honorer untuk bisa diangkat secara otomatis menjadi ASN dalam kategori P3K, khususnya P3K paru waktu. Nah, rancangan undang-undang ini itu mengatur semua, ya, mengatur semua tentang itu, sehingga memang kita punya guideline pada akhirnya tengah waktu pada bulan Desember tahun ini, semua masalah ini sudah selesai. Dan rancangan peraturan pemerintah ini juga sebagaimana amanat undang-undang harus selesai pada bulan April, ya. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan, nanti kalau yang ada tambahan dari Pala BKN kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, um swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekolah sibuk kerjakan PR, para jurnalis sibuk membuat berita, awal puasa bertandang ke DPR, bahas kemajuan SN dan birokrasi kita. Yang saya hormati, Pak Getua dan para wakil. Ini catatan buat sekretariat ini, ini dua kali datang pakai pantun terus, ini lama-lama kita terus pakai balas pantun juga. Biar enggak serius, Pak Getua. Pak Getua dan para wakil ketua DPR Komisi 2 yang kami hormati, para anggota, PLT, Kepala BKN, serta hadirin yang berbahagia. Izin kami dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen yang berkelanjutan dari Bapak Ibu Pimpinan dalam peningkatan kualitas manajemen SN dan tata kolaborasi yang lebih baik. Dukungan dan komitmen ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas untuk menyali masyarakat dengan baik. Baik sekalian kami hormati, pada kesempatan ini, di berbagai kesempatan kami sering menyampaikan bagaimana reformasi birokrasi berdampak yang merupakan arahan dari Bapak Presiden yang terus kami tayangkan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa isu penting antara lain, timeline pembahasan RPP manajemen SN, pokok-pokok pembahasan RPP manajemen SN, pokok-pokok substansi RPP manajemen SN, dan pengadaan CASN tahun 2004 untuk penataan tenaga non-ASN. Salah satu prioritas yang menjadi fokus utama Bapak Presiden adalah pembangunan SDN. Fokus ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terampil, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global, serta menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berkaitan dengan reformasi birokrasi, Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa pertama, birokrasi harus berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat, reformasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi harus lincah dan cepat. Bapak-bapak minan dan anggota RPR yang kami hormati, bagian pertama yang akan disampaikan membahas mengenai pembahasan RPP manajemen ASN. Berdasarkan timeline penyusunan RPP manajemen ASN, pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam menyelesaikan RPP ini. Ditargetan, peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April 2024. Perlu kami laporkan bahwa Presiden telah menyetujui penyusunan RPP manajemen ASN pada 5 Februari 2024. Pembentukan panitia antar kementerian atau PAK juga telah ditetapkan pada 20 Februari 2024. Susunan PAK terdiri dari Kementerian Pan-RB, BKN, LAN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Danham, dan Kementerian Sekretaris Negara. Bagian kedua yang akan kami sampaikan membahas mengenai pokok-pokok substansi manajemen ASN. Secara umum RPP manajemen ASN memiliki ruang lingkup yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan pengakuan serta pemberhentian. Manajemen ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital manajemen ASN yang sedang kami rancang bersama BKN dan LAN. RPP manajemen ASN memiliki 10 pokok perangkat tawaran, 1. Penguatan asas, nilai, kode etik, dan perilaku, 2. Jenis dan kedudukan, 3. Penguatan budaya kerja dan citra institusi, 4. Resiprokal jabatan ASN, TNI, dan Polri yang sekarang sedang rame ditulis oleh teman-teman berbagai media, dan yang kelima adalah pengembangan karir dan talenta. Perencanaan kebutuhan pengadaan, jabatan ASN, digitalisasi manajemen ASN, pengelolaan kinerja, dan sistem penghargaan dan pengakuan. RPP manajemen ASN terdiri dari 22 bab dan 305 pasal yang sampai dengan saat ini masih dalam tahapan pembahasan. Dalam hal perencanaan kebutuhan ASN, Menteri menetapkan kebijakan sesuai prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun, kebijakan perencanaan meliputi penetapan jumlah kebutuhan ASN nasional, pengaduan penyusunan rincian kebutuhan ASN, panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN, serta penetapan jumlah dan rincian kebutuhan ASN. Kemudian terkait jenis pengadaan, pengadaan PNS dilaksanakan untuk mengisi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, sedangkan pengadaan P3K dilaksanakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi tertentu di instansi pusat tertentu, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. Penguatan budaya kerja dan citra institusi juga merupakan basis penting dalam manajemen ASN, nilai dasar berakhlak, kode etik, dan kode perilaku menjadi panduan pegawai ASN dalam berperilaku. Setiap instansi wajib menginternalisasi nilainya tersebut pada pegawai ASN. Dalam mendorong kinerja ASN, hasil evolusi kinerja pegawai akan menjadi basis penentuan dalam tiga hal. Pertama adalah pemberian insentif atau bonus, kedua adalah penyesuaian gaji pegawai, dan yang ketiga adalah pengembangan karir dan pemberhentian. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, tentu pemerintah memerlukan talenta-talenta terbaik, dan melalui RPP manajemen ASN, pemerintah mewadai talenta-talenta terbaik untuk menempati posisi dan karir sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Mobilitas talenta dapat dilakukan dalam satu instansi, antar instansi, dan keluar instansi pemerintah, dan diatur waktunya, sehingga tidak ada talenta yang menduduki posisi yang sama selama bertahun-tahun. Aspek terpenting dalam melaksanakan mobilitas talenta adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan instansi. Kita juga memberikan ruang percepatan karir bagi talenta muda yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Tidak hanya talenta muda ASN yang mengabdi daerah 3T juga akan mendapatkan percepatan karir. Terkait dengan pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materi atau non-material termasuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pembelajaran formal melalui pendidikan, pembelajaran berbasis lingkungan sosial, dan berbasis pengalaman. Kedepan pembelajaran bagi ASN difokuskan pada pembelajaran berbasis pengalaman dibanding pembelajaran klasikal, antara lain melalui job training guna memperluas wawasan dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan. Pengaturan ini terus kami koordinasikan bersama dengan teman-teman lan, sehingga ASN diberikan kesempatan yang lebih luas untuk melakukan job training sesuai dengan kompetensinya. Penghargaan dan pengakuan ASN mulai dari penghasilan, tunjangan, jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum dapat meningkatkan motivasi kinerja ASN dan lingkungan yang lebih kompetitif. Secara khusus, bagi ASN yang bekerja dan mengabdi di daerah 3T akan diberikan insentif sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap pengabdian dan yang telah diberikan. Manajemen ASN juga mengatur sampai dengan pemberhentian ASN, pemberhentian ASN meliputi atas permintaan sendiri dan atau pengunduran diri, tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan penyelewengan sesuai dengan undang-undang dasar, meninggal dunia, mencapai batas pensiun, perampingan organisasi, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, melakukan tindak bidana, dan menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta pemberhentian sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau lembaga non-struktural, dan cuti di luar tanggungan negara. Undang-undang ASN mengatur mengenai pengisian jabatan ASN, TNI, dan Polri secara resiprokal. Secara umum pengisian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Sekali lagi, pengisian jabatan dan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Pengisian juga harus diisi oleh talenta terbaik dari TNI Polri. Kesetaraan jabatan juga menjadi konsiderasi dalam pengisian jabatan antara ASN, TNI, dan Polri. Bapak-Ibu pimpinan dan Notari Beri yang kami hormati, bagian akhir yang akan kami sampaikan, membahas mengenai pengadaan CASN tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN. Berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022, terdapat 2.355.092 tenaga non-ASN yang bekerja pada 595 instansi pemerintah dengan rincian 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Penyebaran tenaga non-ASN tersebut sebanyak 325.517 bekerja pada instansi pusat dan 2.029.575 pada instansi daerah. Berikut merupakan progres dan proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN dari total sejumlah 2,3 juta non-ASN yang terdata dalam database BKN sebanyak 249.930 non-ASN dinyatakan lulus seleksi tahun 2023, 317.178 di tahun 2022, dan 3.396 di tahun 2021. Secara kumulatif total, 570.504 non-ASN yang terdata di database BKN dinyatakan telah lulus seleksi CASN tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Sehingga sisa non-ASN yang terdata dalam database BKN sejumlah 1.784.588 atau 140.433 di antaranya merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 dan 1.644.155 orang non-THK 2. Dalam proses penataan pegawai non-ASN, pejabat pembina kebegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sebagai mana diatur undang-undang ASN, penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Secara lebih spesifik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penataan non-ASN. Dengan adanya larangan pengangkatan non-ASN yang baru, apabila instansi membutuhkan pegawai PPK dapat mengusulkan formasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Men-Pan-RB, PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai dengan periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK paling banyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan menteri dan mempertimbang teknis dari kepala BKN. PPK yang masih mengangkat 333 untuk instansi daerah dan 6.027 untuk CPNS lulusan sekolah kedinasan. Arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 mengacu pada empat hal. Satu, fokus pada layanan dasar, tenaga guru dan tenaga kesehatan, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, merekrut talenta-talenta baru atau first graduate melalui seleksi CPNS, dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Kini telah mempersiapkan solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penataan non-ASN. Ini juga merupakan bentuk tindakan lanjut, bentuk tindak lanjut atas masukan Bapak-Ibu anggota Komisi 2 DPR pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kendala keterbatasan formasi P3K untuk non-ASN telah kami siapkan formasi secara khusus sehingga seharusnya sudah dapat terpenuhi. Dua, kendala keterbatasan jenis jabatan yang dilamar oleh non-ASN telah kami tambah nomenklatur jabatan pelaksana yang dapat dilamar oleh non-ASN selain jabatan fungsional. Ketiga, kendala kualifikasi pendidikan non-ASN yang tidak memenuhi syarat telah kami buka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Empat, kekhawatiran tidak lulusnya non-ASN dan terbatasnya anggaran belanja telah kami atur prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah terdiri dari XTHK II dan non-ASN pada pendataan BKN dan non-ASN lainnya serta kami juga siapkan konsep pengembangan P3K paruh waktu. Pada tahun 2024, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan bagi non-ASN di instansi pemerintah sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Secara nasional, seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan melalui sistem komputer asisten tes atau CAT. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lawangan formal di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CSN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lawangan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri PAN-RB. Bapak Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan kami berharap mendapatkan masukan dan dukungan Bapak Ibu Anggota Dewan untuk menyempurnakan rancangan regulasi tentang manajemen ASN serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan manajemen ASN yang berkualitas. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh Anggota Dewan yang menjalankannya semoga bulan suci Ramadan ini memberi keberkahan dan semakin memperarat silaturahmi kita semua. Izin Pak Ketua saya tutup dengan bantun. Sesat di jalan tanpa bertanya lewati gunung penuh misteri dulu undang-undang ASN kini RPP-nya kolaborasi PAN-RB dan DPR terbangun negeri. Indah kuncuk bunga merekah semakin elok termakan usia. Payung hukum ASN profesional tinggal selangkah mari menatap kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri besok kalau ada-ada ada empat bagi dua lah dua-duasnya dua sini gitu biar imbang gitu. Oh silahkan BKM. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi 2 di PRRI yang saya hormati Bapak Menteri PAN-RB dan jajarannya bagi sekalian yang berbahagia. Tatama kita panjatkan puji syukur karyatat Allah SWT Tuhan yang waayasa di awal bulan Ramadan ini kita masih bisa bersiratu rohmim pada rapat kerja dan rapat dengan pendapat antara Komisi 2 di PRRI dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kebegawaian Negara. Izinkan pada kesempatan ini Bapak Mimpinan BKN ingin menambahkan sedikit saja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi yang berkaitan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terhadap perancangan peraturan pemerintah khususnya yang menjadi kewajiban atau delegasi peraturan BKN nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara BKN perlu untuk terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah tentang kelembagaan BKN maupun tentang manajemen aparatur sipil negara. Beberapa waktu juga sudah sering dilakukan rapat antara kementerian antara Kemenpan-RB, BKN, LAN, Kementerian Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk membahas progres dari rancangan peraturan pemerintah ini. Sehingga kami melihat bahwa BKN sebagai nama yang tertar dalam paparan kali ini memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara. BKN juga bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB berkolaborasi dalam tugas dan fungsi pengawasan penerapan sistem merit di instansi pusat maupun di instansi daerah. Bapak pimpinan yang saya hormati, sesuai dengan rancangan peraturan pemerintah yang sudah disusun kali ini, maka BKN telah membuat rumusan delegasi peraturan, tugas, dan fungsi yang diberikan kepada BKN yang antara lain ada 16 substansi yang harus diatur di dalam peraturan Kepala BKN. yang pertama tentang nomor induk pegawai, baik itu pegawai PNS maupun P3K, nanti akan ditetapkan nomor induk pegawainya oleh BKN ketika yang bersangkutan mempunyai syarat untuk dilantik menjadi pegawai aparatur sipil negara. Demikian juga dengan setelah yang bersangkutan ditetapkani, kemudian diangkat menjadi pegawai ASN, tentu diambil sumpah dan janjinya. Baik itu mereka yang sebagai JPNS maupun calon B3K yang menduduki jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan fungsional dan pelaksana. Kita juga akan mengatur tentang tata cara pemberian cuti ASN, kemudian kita juga akan mengatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, kemudian kewajiban bagi pegawai ASN untuk masuk kerja dan mentahati ketentuan jam kerja. Di samping itu BKN juga akan mengatur tentang kewenangan pejabat yang berwenang menghukum kaitannya dengan pelanggaran disiplin, kemudian BKN juga melakukan penyusunan berkaitan dengan teknis pemanggilan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri kaitannya dengan salah satu substansi di dalam BP itu berkaitan dengan pengadaan. Tentu untuk pengadaan ini memerlukan peraturan teknis yang akan diatur di dalam peraturan BKN. Termasuk juga nanti untuk bagaimana cara-cara penganggapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian bagaimana caranya pengambilan sumpah, pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja ASN, penemakan sanksi administrasi, kemudian kita juga akan mengatur tentang yang terakhir upaya administratif. Harapannya dengan ditetapkannya peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara ini, maka peraturan tentang petunjuk teknisnya yang akan diatur di dalam peraturan BKN akan segera ditetapkan sehingga bisa langsung diimplementatifkan di dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Mungkin itu Bapak Mimpinan yang bisa saya sampaikan atas perhatian dan dukungan para tur sipil negara. Mungkin itu Bapak Mimpinan yang bisa saya sampaikan atas perhatian dan dukungan Bapak Mimpinan serta seluruh anggota Komisi 2 DPR RI kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri Bila Taufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Saudara Kepala BPN Bapak-Ibu sekalian kita sudah sama-sama mendengarkan tadi penjelasan cuman ya sebenarnya ya sebelum saya sampaikan ke Bapak-Ibu yang lain tentu kami ingin juga mendapatkan kepastian soal draft rancangannya itu ya kira-kira kapan apa sudah ada belum ya belum kan nah nah kapan disampaikan kepada kami untuk segera juga kita paling tidak masing-masing kami atau dibantu dengan tenaga ahli itu bisa me-exercise mengelaborasi apa isu-isu penting dan kemudian nanti kita cari waktu ya kita cari waktu untuk considering itu yang pertama nah yang kedua ini saya ingin penegasan jadi yang 2,3 juta itu kemarin kami sama di waktu di Palambang sama Pak Soeharmen ini diskusi setelah diverifikasi kita kemarin ketemu angka 2,3 juta dan 2,3 juta itu sebenarnya sudah berjalan sekarang tinggal sisa kira-kira 1,7 nah 1,7 nah pertanyaannya 1,7 ini data kan yang syaratnya itu kan tenaga honorary yang telah terdata dalam database BKN nah ini 2,3 juta ini memang sudah ada datanya masuk sudah berarti kan tinggal dijalankan aja kemarin soalnya saya agak confused karena ternyata dari beberapa daerah katanya masih ada yang belum penuh formasinya yang 2,37 yang 1,7 sudah ada namanya semua sudah ya sudah ini sudah by name by address berarti kan kita tinggal cari coba yang tadi slide terakhirnya Pak Menteri tadi yang tadi flow tadi flow nah ini alamat 3,1 nah ini berarti kan yang satu sisa 1,7 itu sudah bisa mengikuti proses di jadi lawan formasi itu tinggal diangkat menjadi P3K per waktu itu kan artinya kan ya silahkan silahkan yang 2,3 itu sudah masuk di dalam database BKN kemudian sudah dilakukan pengangkatan sisanya tinggal 1,7 nah itu belum diajukan formasi belum diajukan formasi sedang diajukan formasi jadi nanti setelah formasi ditetapkan baru kita melakukan seleksi untuk yang 1,7 jadi nama dulu masuk sudah ada di BKN baru formasinya dimasukkan diusulkan betul Pak jadi nama itu diusulkan tidak berdasarkan formasi yang ada selama di tempatnya masing-masing berarti jadi nama itu dasarnya pendataan yang kemarin dilakukan oleh masing-masing instansi iya nah masing-masing instansi itu kan mengajukan nama harusnya pakai formasi kok bisa beda nama dimasukin dengan formasi baru diusulkan jadi pada saat pendataan itu di tahun 2021 itu ada surat minpan untuk menyampaikan nama-nama yang ada dalam instansi masing-masing berdasarkan kriteria yang ada di dalam surat minpan betul maka muncullah 2,3 juta tapi itu di luar formasi ya sekarang kan ditunggu formasi dari masing-masing kan untuk penampatannya yang 1,7 belum ada sedang diajukan kalau yang kemarin yang sudah diangkat itu memang sudah ditetapkan formasi karena untuk pengangkatan itu syaratnya adalah penetapan formasi terlebih dahulu nah itu yang itu yang menurut saya buat saya jadi confused ini ya kan kok ada nama dulu baru kita nunggu formasi harusnya kan formasi dulu baru kita cari orangnya kan kira-kira begitu nah ini begini Pak di tempat saya ya ini di daerah pembilan saya ini ada yang lucu ya di sekretariat dewan di sebuah kota ya itu diajukan ada 20 orang ya tersisa 7 orang 7 orang ini rata-rata di atas 10 sampai 10 sampai 16 tahun nah yang masuk itu yang ada 2 tahun ada yang 3 tahun gitu nah begitu ditanya sama sekretariat dewannya dicek ke staffnya staffnya bilang gampang aja nyelip loh ini kan dengan sebuah kata nyelip ini membunuh masa depan yang 7 orang ini yang mungkin membunuh masa depan anak istrinya juga jawabnya simpel aja nyelip gitu ya saya gak tau nyelip terselip sama apa gitu mungkin ada yang nyelipin yang lain kan kira-kira begitu nah artinya kalau misalnya maksud saya begini mungkin buat saya pertama aneh antara nama dulu dengan formasi tapi dengan misalnya kita sedang menunggu formasi kasus-kasus yang kayak gitu berarti bisa dikoreksi yang nyelip-nyelip ini ya kan kalau misalnya kita minta sekretariat dewan DPRD sana itu untuk mengkoreksi yang 20 masukkan yang 7 ini itu berarti masih bisa sekalipun yang 7 ini tidak masuk yang 2,3 juta itu gimana jadi yang kami sampaikan tadi awalnya itu ada pendataan tanaga non-ASN yang harus masuk dalam database itu paling akhir September 2021 kemudian kita perpanjang sampai dengan 31 Desember 2021 itu sudah by name tempat unit kerja dan sebagainya sehingga pada saat itu proses kemudian kita melakukan pengangkatan ada yang diangkat melalui non-ASN itu menjadi ASN ada yang melamar JPNS sehingga sisanya semuanya itu tinggal 1,7 ya yang nyelip tadi kalau itu tidak ada di dalam database BKN tentu tidak bisa kita tindak lanjutin ya makanya kalau saya saya ngikutin jalan pikirannya Pak Kepala ini saya ikut juga waktu itu kan seleksi Pak Menteri kirim surat terkumpul 4,6 terus diseleksi 3,9 minta surat apa itu pertanggung jawaban pertanggung jawaban SPTJM itu ya kan kemudian ada sebagian yang tidak mau keluaran SPTJM terus diseleksi sampai 2,3 nah kalau menurut saya harusnya 2,3 itu apalagi tadi by name by address dan unit kerja berarti kan harusnya tidak usah membuat formasi lagi langsung saja regulasinya memang harus ada penetapan formasi terlebih dahulu kemudian baru kita melakukan seleksi dan pengangkatan jadi itu kita menurut risiko regulasi yang ada berarti kalau gitu itu juga formalitas formasi itu diajukan sesuai dengan unit kerja yang tertampung di 2,3 juta itu nah kalau kayak gitu gak ada masalah dong soal waktu bisa sekali aja artinya kan kemarin informasi yang kami dapat agak susah diselesaikan 2,3 juta ini sampai akhir Desember 24 ini karena harus 1,7 itu gak bisa dibuat sekali satu kali seleksi nah gitu nah kalau hanya formalitas kemudian apa namanya cek administrasi saja ya menurut saya sih gak butuh waktu yang lama ini kita sisa masih ada 9 bulan lagi apalagi kalau yang tadi nama-nama itu gak boleh masuk gitu misalnya kan gak perlu lagi ada bongkar pasang dan segala macam gitu artinya saya mau sampaikan gak boleh lagi tidak selesai Desember 24 ini kira-kira gitu oke silahkan Pak Junimat Pak Samsu Rizal Pak Ongku Pak Mardani Pak Agung Pak Amin Pak Difriadi kosong Pak Rizwantoni Pak Huga sama Pak Gaus udah ya oke oh ya walaupun Pak Gaus baru nyampe namanya udah saya catat pasti nanya kan iya silahkan Pak Junimat terima kasih sebelumnya selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kepada Bapak Ibu yang melaksanakannya yang kedua Saudara Menteri Kepala BKN dan para pejabat utama dan dari Kementerian Pan-RB saya tetap fokus konsisten Pak terhadap honorer yang diangkat menjadi P3K pertanyaan saya yang pertama apakah Kementerian Kepala BKN masih konsisten dengan kesepakatan keputusan kita yang sudah 5 tahun berturut-turut diangkat menjadi P3K itu dulu Pak apakah diangkat menjadi P3K karena berita-berita simpang siur muncul di luar sana tetap mereka harus tes yang honorer sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus yang kedua di lapangan itu kami menemukan dalam kunjungan kerja spesifik ke daerah ternyata hampir 80% yang sudah 5 tahun 10 tahun masih tes Pak P3K ini bagaimana saudara menteri kepala BKN nah yang ketiga sebagaimana saya sampaikan dalam rapat kita sebelumnya menyangkut SK TT itu Pak ini belum ada perubahan saudara menteri ya ini SK TT ini memunculkan ya modus baru yang sifatnya transaksional saya bisa buktikan Pak sekarang ini di daerah Batubara di daerah kalau saya nggak salah main lailing natal itu ya para kepala dinas kabak itu sudah menjadi tersangka kenapa tersangka Pak karena modus tadi Pak transaksional contoh misalnya dia itu pegawai honorer di PUPR PUPR Pak tetapi bisa lolos P3K menjadi guru Pak ini dilangkat ini bagaimana ceritanya Pak dia di PUPR tidak punya latar belakang guru tetapi karena SKTT dia bisa lolos menjadi guru itu dilangkat ini bagaimana kerja-kerja dari kementerian kepala BKN mengenai ini saya dari kemarin sudah mengatakan tolong saudara menteri SKTT itu dievaluasi Pak ini sifatnya subjektif lulus tapi nggak lolos lebih berharga Pak lebih berharga SKTT daripada ya ujian yang dari pusat Pak ini bagaimana Pak ini suara-suara ini selalu kami temukan di daerah sampai detik ini Pak mereka tahu sekarang kita ya rapat masih ada WA-nya nih Pak tolong disampaikan kami sudah 10 tahun 15 tahun tetapi kami tidak lolos menjadi P3K apakah saudara menteri kepala BKN pernah menelisik tentang ketersangkaan iya kan para pejabat-pejabat di daerah ini Pak ini semua menjadi transasional sebagian besar Pak tidak semua hanya dengan beralaskan SKTT ini Pak ini bagaimana kita dulu sepakat dalam rapat ini memutuskan yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus akan diangkat menjadi P3K paling lambat 24 Desember 2024 kita harus konsisten Pak harus konsisten Pak percuma kita bikin regulasi jenis pengadaan iya kan jabatan pimpinan tinggi tertentu di pusat pelaksana fungsional dahulukan Pak para tenaga honorer yang sudah berjasa untuk negara ini Pak dahulukan kasihan mereka itu Pak bayangkan sudah 10 tahun jadi guru honorer 15 tahun eh yang lolos dari PUPR Pak ini dilangkat belum di daerah Batubara Pak belum dimain Neling Natal belum di daerah Toba sana belum di daerah Surabaya kami baru kunjungan Pak ke sana Surabaya itu ini bagaimana ya cara kementerian pan-RB kepala BKN menyikapi ini Pak harus selesai kita sudah sepakat 24 Desember 2024 tetapi masih banyak riak-riak yang terpelihara Pak di daerah mengenai itu kan para kepala daerah kan raja-raja lokal semua Pak di sana yang tidak pernah jadi tenaga honorer laporan ke pusat tenaga honorer Pak diangkat menjadi P3K kita sudah sampaikan kepada saudara menteri kepala BKN agar dilakukan audit dengan BPKP masalah anggaran ya kami tidak tahu Pak dari mana anggarannya libatkanlah BPKP saya sudah telepon BPKP belum ada komunikasi mengenai ini Pak saya telepon BPKP apakah sudah ada komunikasi dengan kementerian PAN-RB belum ada Pak sampai sekarang apa masalahnya ini Pak ini Pak ini sangat pokok Pak kasian Pak bukan ribuan lagi Pak juta itu Pak honorer di daerah itu lulus mereka Pak tapi karena SKTT tidak lolos dasyat sekali Pak SKTT ini sangat dasyat 50 juta Pak minimal saya bisa buktikan saya punya rekaman telepon-telepon diantara ya kan kabaknya kadisnya kepada para honorer guru-guru guru loh Pak miris gak Pak di PUPR honorer tidak punya latar belakang guru tapi lolos menjadi P3K guru sekarang udah ngajar Pak bagaimana kualitas dia mengajar itu Pak nah ini Pak jadi jangan melulu kita bicara mengenai penguatan budaya kerja citra institusi tapi itu di bawah-bawah itu Pak kasian Pak kasian mereka sampai demo segala macam Pak pernah mereka ke Jakarta patungan duitnya Pak 50 ribu 100 ribu Pak ketemu kita disini Pak saya tanya nginap dimana di tempat keluarga sebagian teman-teman urunan Pak kasih di penginapan hotel Melati coba Pak ini bagaimana saudara menteri kita tahulah saudara menteri kepala BKN teman-teman lain memang bekerja maksimal tapi di lapangan itu Pak saya sudah cek tidak pernah aturan dari kementerian atau dari BKN ke daerah Pak coba pernah turun kemana coba saya mau tahu gak pernah turun Pak hanya terima berita saja terima laporan Pak coba cek ke lapangan Pak bagaimana berkuasanya mereka-mereka di daerah itu Pak bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu menerima uang 50 juta Pak ini saudara menteri hanya dengan modal SKTT maka evaluasi Pak SKTT itu gak ada gunanya itu Pak walaupun alasan saudara menteri kemarin bahwa yang mengetahui situasi di bawah itu yang mereka mereka tidak tahu Pak ini kan penyebab honorer itu karena mereka semua angkat tenaga honorer kutip 10 juta perpanjangan tahun depan kutip 10 juta kan begitu Pak tapi dengan munculnya saudara menteri mengatakan tidak boleh lagi mengangkat honorer ampun-ampun semua Pak caranya bagaimana muncul peluang SKTT ini lagi Pak begitu Pak saudara menteri ini bagaimana nih SKTT ini masih bertahan SKTT mereka masih mengatakan ini SKTT ini begitu dengan gagah berani kalah Pak surat darah menteri itu Pak dengan SKTT dan mereka tidak punya hati di daerah itu Pak kasihan para guru-guru itu kasihan Pak para nakas itu kasihan Pak kasihan Pak 10 tahun honorer Pak iya kan coba dicek lah ke langkat Pak di langkat itu butuh sampir setiap minggu mereka demo ke polda itu Pak cepat lah mungkin Pak menteri punya tim disini untuk bisa searching bagaimana situasi di bawah itu Pak datangilah mereka tanya masalahnya apa Pak belum tenaga tendik banyak Pak belum OB yang kita bilang paru waktu penuh waktu mereka menunggu terus menunggu terus iya kan ini bagaimana saudara menteri kepala BKN kemarin kita ke Surabaya saya tanyakan ini kan semua sistem komputerize dari mana alatnya sewa saya bilang bagaimana kita menjamin ya laptop sewa itu bersih dari mana kita bisa jamin Pak kan kita kan bisa jamin Pak itu kan bisa aja konek kemana-mana Pak iya kan kepala BKN sana bilang kandek sana sudah clear yang clean bagaimana bisa putihkan clear yang clean makanya muncul joki Pak makanya muncul sol sudah pocor ya dari situ Pak munculnya jadi kita jangan terlalu bersemangat mengatakan reformasi apa yang reformasi Pak gak ada itu reformasinya Pak kita tahu lah semangat Pak Menteri semangat teman-teman semua reformasi tapi kan fakta di lapangan bukan reformasi Pak reformasi semakin tidak benar begitu Pak jadi saran kita kepada Pak Menteri ya yang pertama jangan terlalu fokus kepada pendataan oleh masing-masing instansi Pak jangan terlalu kaku dengan formasi Pak kalau kita bisa formasi seperti kata Pak Ketua Tari ini gak tertampung semua Pak sekian juta ini Pak mereka bilang Pak gak reformasi bagi kami Pak loh kok bisa begitu Pak ini faktanya Pak WPR sekarang sudah jadi guru Pak gak pernah jadi guru dia 2,3 juta 2,3 juta menjadi 1,7 juta ini gak waktu cepat Pak iya kan nah sampai sekarang Pak belum ada komunikasi antara Kemen Pan-RB BKN dengan BPKP tapi kan gak ada jawaban Pak anggaran kan Pak masalahnya anggaran Pak kan anggaran masalahnya Pak udahlah kita buka-bukaan Pak kita ini DPR juga tidak hanya duduk disini Pak kita cek juga ya kan BPKP mengatakan gak anggaran BPKP begitu gak saudara menteri saudara menteri begitu gak BPKP mengatakan anggaran-anggaran begitu gak Pak anggaran Pak gitu jadi kalau ini tidak diaudit Pak akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K kasihan yang honorer yang sesungguhnya Pak tidak pernah honorer masuk nama ke kementerian atau ke BKN diangkat menjadi P3K yang honorer sesungguhnya MPP Pak mati pelan-pelan ini Pak ini perlu Pak ini saya bicara begini biar rakyat dengar semua ini Pak biar kami DPR gak disalahkan terus karena selalu kami disalahkan Pak dia asahan juga begitu di dairi juga begitu Pak jadi masih banyak di penahi Pak sistem tes itu di penahi CAT itu penahi Pak saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar Pak sangat riskan itu bagaimana kita mau bicara bersih-bersih sementara yang kita pinjam gak bersih Pak iya kan itu masih satu yang kedua itu akan menimbulkan tradisional ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop tentu kan itu lelang Pak lelang kan lelang itu atau sendiri Pak bagaimana cerita yang lelang itu Pak masalah joki juga belum selesai Pak masih ada juga joki Pak bukan hanya di Makassar masih ada joki Pak ini bagaimana apakah cukup dengan berikan sanksi kalau saya bilang pidana akan Pak tidak cukup dengan sanksi begitu saja Pak pidana akan selesai ini Pak belum lagi misalnya kalau dia kembar bagaimana cara Pak Menteri Kepala BKN bisa melihat itu adalah orang sesengguhnya namanya si Amir dia kembar yang datang si Amur Pak bagaimana ceritanya Pak katanya fingerprint kalau enggak apa itu face apa namanya saya lupa namanya iya kan SDM nya siap enggak untuk itu Pak kadang melihat oh iya lihat foto sama Pak kembar Pak ini bagaimana nih saya kira itu Pak Ketua tolong Pak dijawab mengenai honorer SKTT saran saya Pak evaluasi tiadakan itu Pak itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak 50 juta loh Pak 80 juta saya punya buktinya nanti saya kirim saya print bahkan 80 ada nih komunikasi telepon kamu mau enggak 50 juta kalau tidak dicoret kau udah begitu Pak itu orang tua umur 48 tahun Pak ibu-ibu bayangkan Pak demikian Pak Ketua terima kasih baik Pak Junimat terima kasih saya mau underline aja yang disampaikan Pak Junimat ini saya kira kami di komisi 2 perode ini selalu menagih komitmen menpan RB ya kemudian BKN dalam soal proses seleksi dan berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu berstatement tidak akan ada percaloan tidak akan ada penjokian tidak akan ada kong-kali-kong gitu nah dan kami percaya itu jadi bukan tidak ada misalnya orang yang berupaya minta tolong saudara aja minta tolong Pak kami mau nitipkan boleh enggak adik kami anak kami jadi PNS saya berusaha untuk tidak membantu karena bapak-bapak dan ibu-ibu komited dengan itu tapi ini bukan kemudian tidak ada masalah jadi penerimaan PNS P3K ini penuh dengan misteri gitu ya ada yang kita duga lolos enggak lolos ada yang kita duga enggak lolos jadi lolos jadi kami juga dapat Pak ini anak saya bukan saudara ini konstituen kita anak saya nilainya tinggi tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi mereka bilang kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar kami mau bayar juga nah saya enggak tahu saya kira ini tanggung jawab kita semua mungkin mungkin bukan hanya di menpan RB di BKN kalau melibatkan pemerintah edara mungkin juga nanti kita bisa tanya sama menteri dalam negeri tapi ini penyakit harus diselesaikan menurut saya dan kemudian ternyata benar meledak nah saya sama Pak Juri Tau persis karena di Dapil kami itu di Batubara udah tersangka sekarang itu ya ngutipin pegawainya melalui ada orang swasta ngutipin orang untuk jadi P3K Tendaga Honorer satu orang 50 juta langkat juga begitu sekarang lagi diperiksa artinya coba nih masih ada orang yang tega memanfaatkan ibu-ibu yang pengen hanya segedar status berjuangnya berpuluh-puluh tahun kita pun berjuangnya tiga tahun ngurusin ASN apa undang-undang ini masih bisa ngambil ngutip duit per orang 40-50 juta ini problem kita semua Pak Menteri jadi artinya yang disampaikan Pak Junimad ini mengatakan walaupun kita semua sudah committed masih ada kayak gitu kayak gitu gitu loh nah ini ini luar ini mungkin ya jadi ini PR kita semua makanya saya ditanya waktu itu karena memang Dapil saya ini gimana Pak ya saya bilang hukum seberat-beratnya ini udah zolim orang-orang ini ya kan dia orang-orang ini bertaruh nyawa hidup memasakkan keluarga waktu singkat kemudian mau dikutipin duitnya nah jadi saya kira nanti mungkin waktu saat dengan Menteri Dalam Negeri kita harus tanya juga ini kualitas pemerintah daerah kita ini gimana gitu ya gak tau itu saya gak tau di daerah lain pas menjelang pemilu ini ada pula di Dapil saya di Dapil Pak Junimad sama dua tempat sekarang lagi masalah di Batubara itu ada sudah ada lima yang tersangka mungkin bisa jadi ini terungkap kena politik kena situasi pemilu salah macam mungkin kalau gak ada mungkin gak terungkap mungkin sama juga dengan daerah-daerah yang lain nah jadi ini catatan PR kita Pak Junimad lebih detail tadi soal apa tadi SKPT SKTT dan salah macam Pak Sam Surijal terima kasih Pimpinan Pak Junimad dan Pak Menteri yang kami hormati setelah seluruh jajaran dan Kepala BKN yang berbahagia dan anggota yang kami banggakan para anggota Komisi 2 yang hadir saat ini pertama-tama tentunya kita tak lupakan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan semoga amal ibadah kita diterima sisi Allah SWT kami langsung saja kepada persoalan intinya yakni ada 2,3 juta tenaga honor yang akan diselesaikan proses tenaga honor menjadi tenaga P3K namun Alhamdulillah sudah hampir seperempatnya diantar itu sudah diselesaikan dan tersisa 1,7 juta tenaga honor yang akan kita angkat ke depan ini persoalannya adalah waktunya sampai dengan bulan Desember tahun 2024 itu tidak beberapa bulan lagi untuk mengangkat yang 500 ribu orang tempoh hari itu itu pun memakan waktu yang cukup lama saya kira jadi oleh karena itu kalau kita ukur 1,7 juta ini mungkin tidak akan keburu kita selesaikan pada saat pengangkatan dengan CAT menjelang Desember 2024 oleh karena itu pada saat kita akan melakukan cochineering misalnya nanti kalau memang itu disepakati kami menyarankan perlu dilakukan semacam pengelompokan tadi dikatakan oleh Pak Ketua sudah ada daftarnya by name by edos dan by kelompok tahun kerja mereka saran kami pertama dibuatkan pengelompokan daerah mana mereka dan tahun sudah berapa tahun mereka bekerja untuk memudahkan klasifikasi dan berapa jumlah yang 5 tahun berapa jumlah yang 10 tahun berapa yang 500 tahun dan seterusnya semacam itu itu kita sepakati kira-kira bagaimana apakah memang harus CAT mereka yang sudah mau pensiun kita harus tes dengan CAT karena kami melihat sendiri bagaimana penyelenggaran CAT tadi itu apalagi kalau kita mengetahui Indonesia ini susah sekali untuk orang mau jujur total seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa negara di luar sana justru Indonesia yang tidak jujur apapun yang tugas kepada mereka pemilu pemilu pun tak jujur contohnya begitu juga tadi ada ada modus operandi modus transaksional yang memang ada ini diperankan oleh para pegawai-pegawai kita BKD yang ada di daerah ini dilakukan dan terjadi juga di daerah kita tidak saja di Sumatera Utara di Provinsi Riau juga ada kejalanan itu bahkan sudah ada yang mempraktekannya hanya belum tertangkap tangan tapi isu tentang itu sudah ada modus transaksional untuk mengangkat pegawai-pegawai yang tadinya dia baru dua tahun bisa melangkahi mereka yang sudah bekerja sepuluh tahun dengan membayar nah ini contoh modus yang dilakukan dengan cara transaksi ini yang terjadi tempat kita dia baru bekerja empat tahun lima tahun tapi bisa memotong untuk meninggalkan mereka yang sudah bekerja sepuluh tahun lima belas tahun dua puluh tahun makanya saran saya tadi sebelum kita bahas secara jauh mau diapakan mereka dan bagaimana kita mengejar waktu untuk bisa terkejar sampai dengan Desember 2024 ini perlu dilakukan semacam pengelompokan pengelompokan terhadap mereka-mereka itu ini saran kami yang pertama dan untuk dimaklumi juga di luar dari yang sudah terdaftar 1,7 baik by name by address dan segala macam yang itu masih banyak lagi yang ada di daerah-daerah mungkin bidang yang berbeda di luar dari tenaga guru dan tenaga kesehatan yang menjadi pemerintahan prioritas untuk arah kebijaksanaan pengadaan CISM ini tahun 2004 yang dibuat oleh Pak Menteri ini masih ada mereka-mereka yang tenaga dosen tenaga dosen non-ASN kemudian tenaga tenaga lainnya tenaga keamanan tenaga kebersihan yang semuanya masih honor apakah kita akan tinggalkan mereka begitu saja ini juga menjadi persoalan kita karena toh mereka juga disebut-sebut sebagai tenaga honor yang ikut berjuang dengan tenaga honor baik itu guru maupun tenaga kesehatan sama ributnya mereka dengan kita kepada kita begitu juga dengan tenaga satpol yang tidak dipernah dising-singgung padahal peraturan-peraturan menyebutkan mereka itu harus sudah sebagai PNS dari dulunya itu aturan kementerian dalam diri membuat peraturan tentang tenaga-tenaga satpol PP itu harus sudah menjadi PNS mereka nah ini yang dituntut oleh mereka beberapa waktu yang lalu mereka berduin-duin datang ke kondisi 2 ini untuk menuntut hak mereka untuk menjadi PNS ini juga di luar dari apa yang disyatat disini yang menjadi prioritas tenaga guru dan tenaga kesehatan ini kita tahu persis tapi saran kami bahwasannya di luar dari yang 2,3 juta di luar dari 1,7 juta ini masih banyak tenaga-tenaga honor yang patut menjadi perhatian kita yakni tenaga kebersihan tenaga satpol PP dan petugas-petugas lainnya yang ada di tenaga-tugas non teknis yang ada di sekolah dan di tempat-tempat lainnya kemudian menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri soal alternatif penyelesaian penataan non ASN ini yakni menambah nomenkelatur jabatan pelaksana yang akan dilamar oleh tenaga non ASN selain daripada jabatan fungsional yang ada barangkali dari sekarang kalau bisa dapat disiapkan nomenkelatur jabatan pelaksana yang bagaimana yang apa dan berapa jumlah mereka dan jenisnya apa pada saat kita considering itu sudah bisa kita dapat simak kira-kira bagaimana dan siapa mereka dan bagaimana menerapkannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah karena berdasarkan kunjungan tempoh hari kita ke Yogyakarta itu memang ada persoalan yakni tidak klopnya jumlah formasi yang ada di daerah dengan formasi yang disiapkan di pusat begitu juga tenaga yang disediakan itu belum klop bagaimana ini kita bisa padukan agar tak jadi persoalan ketika ini mereka diangkat walaupun tadi dikatakan disini ada tambahan nomenkelatur jabatan pelaksana kami kira ini patut kita lakukan inventarisir di luar dari jabatan fungsional ini bagus sekali kira-kira bagaimana kemudian disini dia disebutkan juga soal mengadakan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar kalau kami dengan tidak merendahkan arti pendidikan mereka yang sekolah dasar saran kami untuk tidak ditolerir lagi mereka dengan pendidikan sekolah dasar untuk diterima sebagai PNS atau apa gitu kalaupun mereka masukkan saran kami di di kelompok kerja paroh waktu paling kali dimasukkan di sana menjelang mereka pensiun sesudah itu tidak akan ada lagi penerimaan pegawai negeri dengan dasar pendidikan sekolah dasar atau SMP atau apa karena kita ingin menuju ke tingkat bagaimana pegawai negeri itu bisa menguasai dunia digital yang akan mewarnai Indonesia ke depan tentu tidak akan tercover mereka-mereka yang sekolah dasar atau SMP dan sekolah-sekolah rendah lainnya jadi barangkali ini patut dijadikan perhatian kita Pak Menteri dan Pak Ketua barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai catatan tambahan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang yang inginkan ulang sekali lagi adalah masih banyak jumlah pegawai honor dari jenis lainnya yang perlu kita berikan perhatian kepada mereka karena mereka sama teriaknya dengan tenaga honor guru dan tenaga kesehatan saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang menunaikan melaksanakan puasa pada hari ini Pak Menteri paparan yang Bapak sampaikan tadi itu sangat indah sangat elok didengar profesional kelihatannya cuman sebagaimana disampaikan oleh Pak Juni Marta di pimpinan ini implementasi di lapangan ini langit dan bumi Pak sebagaimana disampaikan pimpinan tadi di Dapil kami di Sumatera Utara 2 juga sama tadi sudah disampaikan salah satu contoh kasus di Madinah itu kasus besar saya sampai lapor koordinasi sama BKN sama Bu Ima saya koordinasi ya itu kepala dinasinya sudah ditangkap kepala BKD sudah ditangkap ya itu orang-orang yang sama sekali tidak pantas menjadi guru itu malah bisa lolos jadi guru ada salah seorang peserta tes itu yang sebetulnya selama ini dia bekerja di Bank Muamalat yang tiba-tiba jadi guru ada lagi yang pegawai asuransi swasta tiba-tiba menjadi guru ada lagi adik istrinya Pak Bupati yang tidak pernah sama sekali jadi honor ikut tes dengan SKTT menang padahal CAT-nya sangat rendah tetapi begitu di SKTT angkanya melonjak SKTT itu antara nilainya antara 1 sampai 15 lah yang lolos dikasih 15 yang tidak lolos dikasih 1 itu angka mati gak ada misalnya angka 10 angka 12 gak ada ya hasil tesnya itu saya lihat semua laporan yang masuk ke saya datanya ada sama saya ya itu angkanya 1 atau 15 SKTT itu nah orang yang CAT-nya 570 dengan angka SKTT 1 jadi gak lolos orang yang CAT-nya 270 dengan angka 15 jadi lolos ini luar biasa ya jadi ini di lapangan itu luar biasa kalau yang disampaikan Pak Juni Marta di 50 sampai 60 juta itu beneran adanya ya 50 60 80 kalau NAKES itu 80 juta ya karena NAKES itu 60 juta kalau Guru itu 50 juta ya jadi ini saya sudah sebetulnya waktu itu waktu dengan BKN Regional Medan atau Regional Sumatera Utara kita sudah sampaikan pada saat itu saya bersama Pak Juni Mart dan kawan-kawan sedang kunker ke sana kebetulan ada tes waktu itu kita sudah sampaikan tolong diperiksa ya bukan hanya soal masalah joki tetapi ini praktek-praktek ini ya yang seperti ini terus yang kedua mengenai pengangkatan baru tadi disampaikan data 2,3 juta sudah diangkat sebagian sehingga tersisa 1,7 juta Pak Menteri mungkin tidak tahu tapi saya sudah laporkan kepada BKN Regional Sumatera Utara sudah saya sampaikan tolong kunjungi kantor-kantor bupati di daerah saya itu kalau bisa datang hari Senin pas apel pagi nanti kelihatan yang baju putih itu adalah tenaga honorer yang baju coklat itu adalah tenaga ASN atau P3K yang sudah diangkat coba perhatikan di kabupaten kabupaten tersebut itu yang absen yang apel pagi itu tenaga honorer ini masih ribuan waktu itu saya sampaikan Pak Juniwar waktu kita ke Medan saya sampaikan kepada regional tolong ke sana kenapa apa yang terjadi ketika terjadi seleksi baik itu 2021 2022 2023 setelah sebagian terpilih menjadi P3K formasi yang sebelumnya honorer itu diisi kembali oleh pejabat daerahnya ketika kita tanya loh dari mana anggarannya kan masih ada anggarannya anggaran sisa yang sekarang sudah ditanggung oleh negara dari pusat untuk P3K yang sudah terangkat nah yang sekarang ini dialokasikan lagi dan itu juga sumber uang Pak Menteri sama itu saya temuin beberapa orang saya bilang kamu sejak kapan baru aja Pak baru berapa lama baru Agustus kemarin ya bagaimana ceritanya padahal kita sudah melarang pengangkatan atau Pak Menteri sudah mengeluarkan edaran tidak ada pengangkatan lagi yang terjadi pengangkatan jor-joran bahkan yang melaporkan ke saya itu salah satu inspektur daerah ya saya bilang sama BKN Regional yang melapor ke saya itu inspektur daerahnya sudah saya kasih namanya sudah saya kasih nomor teleponnya kepada BKN Regional Sumatera Utara tolong diperiksa ya kalau mau sanksi itu pidana seperti kata Pak Ketua tadi itu bukan hanya zolim kalau menurut saya Dracula itu ya menghisap darah itu itu orang-orang jual-jual tanah itu Pak jual sawah untuk itu ya dan dia hanya gajian sampai Desember setelah Januari Februari gak ada gajian itu luar biasa itu nanti akan diakala kali gajiannya dimana biaya operasi dan sebagainya dan sebagainya dan itu seumur-umur akan tergantung terus mereka itu ya tolong ini diperiksa gitu kemudian saya baru saja sebelum pemilu kemarin ditemui oleh forum guru honorer Sumatera Utara guru teknis artinya yang guru SMK ke atas ya SMA sama SMK kalau SD sama SMP kan di kabupaten tapi ini SMA SLTA masih ada sekitar 8.000 guru di Sumatera Utara yang belum diangkat formasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat sedikit alasan anggaran nah yang aneh bagi saya ketika mereka mengangkat sebagai tenaga honorer kok anggarannya ada kok sekarang jadi gak ada anggaran nah ketika mengusulkan formasi kenapa tidak diusulkan kalau betul mereka butuh saya ulangin ketika mereka mengangkat tentu karena mereka butuh ya tenaga honorer tersebut diangkat ketika itu tentu karena mereka butuh sekarang kenapa mereka bilang tidak ada formasi nah ini aneh ya aneh bin ajaib 8.000 guru saya datanya ada sama saya saya lagi minta datanya nanti saya mau serahkan sama Pak Menteri atau Pak BKN silahkan siapa nanti yang ini supaya formasi ini diadakan mereka ini sudah pada lulus semua testing sudah lulus passing grade istilah mereka guru yang sudah lulus passing grade tapi gak diangkat-angkat sampai hari ini karena formasinya tidak ada jatahnya cuma 200 jumlah guru 8.000 orang nah ini ini kasus di ini Sumatera Utara serak seluruhan bukan dapil saya saja ini Sumatera Utara serak seluruhan kemudian yang disampaikan oleh Pak Junimat juga tadi sudah yaitu mengenai yang belum didata sebetulnya ini masih banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi itu tidak terdata Pak kenapa tidak terdata ketika saya tanya Pak karena pendidikan saya tidak memenuhi kenapa pendidikanmu tidak memenuhi karena saya cuma lulusan SD atau SMP lah iyalah orang petugas kebersihan yang lulusan SD lama saya yang lulusan SMA saya bilang begitu toh dulu dia diangkat itu sudah belasan tahun yang lalu ya pakai ijasa SD sekarang kok dia tidak punya kesempatan untuk ikuti ikutan tapi tadi Pak Menteri sudah mengatakan itu sudah disiapkan formasi itu ya sudah dibuat ijasa SD juga bisa ya untuk tenaga-tenaga tertentu mudah-mudahan itu menyelesaikan masalah tetapi dengan demikian maka masih banyak sekali yang belum terdata Pak ya kalau sekarang disebutkan 1,7 lagi yang belum terdata berarti masih banyak yang belum terdata karena tidak masuk dalam kategori pendidikan yang tadi itu ada yang karena katanya tidak linier ada karena apa dan seterusnya dan seterusnya ini banyak sekali kasusnya sehingga sebetulnya masih banyak sekali yang belum terdata ini jadi saya kira Pak Menteri yang perlu kita sinkronisasi terlebih dahulu adalah datanya data ini dengan ada juga data-data siluman yang baru masuk dan sebagainya ini kita konfirmasi dulu deh data ini beneran 1,7 atau bagaimana kalau betul 1,7 itu sudah by name by address tadi pertanyaan saya kepada Pak Kepala BKN kok bisa orang yang dari Bank Mamelat ikut tes padahal kan dia pemberkasan kan harusnya ada dong kok bisa orang dari asuransi jiwa bisa masuk ikut tes katanya sudah by name by address nah bagaimana itu ceritanya siapa yang memarsukan apakah yang bersangkutan yang memarsukan apakah dipasilitasi oleh oknum-oknum di daerah dan seterusnya dan bagaimana pengecekannya di database-nya BKN atau Menpan RB jadi ini masih banyak PR-nya saya sepakat dengan Pak Junimar menurut saya orang-orang yang sudah mengabdi di atas 5 tahun tersebut gak usah dites lagi lah formasinya saja sediakan mau dites apa lagi sih kompetensi sudah ada jelas dia sudah mengajar selama 5 tahun gitu mau dites apa lagi mau diadu-adu apa lagi seolah-olah tidak punya kompetensi kan gitu ya nanti ya tugas-tugas Menpan RB untuk men-develop kompetensi itu kalau memang kurang kan gitu kira-kira jadi saya sepakat bahwa tidak ada tes lagi untuk yang 5 tahun ke atas yaitu pengangkatan 2018 ke atas itu tidak boleh lagi dites karena itu sudah pernah kita bahas disini dan itu yang kita minta komitmennya kembali lagi gitu saya kira itu dari saya Pak Menteri nanti kalau boleh saya akan kasih data 8.000 guru di Sumatera Utara mohon perhatian mereka sudah testing tapi belum diangkat-angkat sampai hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Pak poin 27 bukan 27 halaman 27 28 slide 27 nah ini Pak larangan pegawai larangan mengangkat pegawai non-ASN nomor 1 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN poin 2 dalam hal membutuhkan pegawai PPK dapat mengusulkan formasi PNS atau PPK ya PPK setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri PAN-RB nomor 3 PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai periode kepimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK sebanyak 3 sampai 10 orang setelah mendapatkan persetujuan Menteri PAN-RB dan Perimbangan Teknis dari Kepala BKN nomor 4 PPK yang masih mengangkat tenaga non-ASN yang masih mengangkat tenaga non-ASN setelah Undang-Undang nomor 23 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan dan seterusnya nah tolong Pak dijelaskan ini ya di atas itu jadulnya larangan mengangkat pegawai non-ASN baik di pusat maupun di daerah tetapi di poin 2 poin 3 kok bisa Pak kan itu larangan di atas Pak gitu loh ya poin 1 di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah pusat itu siapa Pak kementerian kah atau siapa ini Pak pusat ini tenang jelas biar gak bias ini Pak ya kan sebelum Pak Gaus bertanya saya sampaikan dulu ini Pak nanti kalau boleh bertanya lain urusannya ini nanti Pak gitu saya tahu Pak Gaus sudah siap-siap sebenarnya ini mengenai ini tolong Pak nanti Pak Menteri ini bisa di clear kan Pak kalau memang dilarang larang Pak kan begitu ini undang-undang lho Pak perintah undang-undang ya kan undang-undang 20.023 nah yang terakhir Pak Menteri ini ada berita di Nasional Kompas ya hari ini pemerintah pusat susun aturan yang membolehkan jabatan ESN diisi TNI Polri ini termasuk untuk PJ kepala daerah atau bagaimana Pak ini menyangkut pilkada sebentar lagi nih jadi jangan sampai muncul nanti isu dui fungsi nah ini mesti dijelaskan juga Pak iya kan saya tidak bicara pemilu-pemilu kemarin Pak itu udah clear di ruangan sini Pak gak tau di ruangan luar nanti itu Pak tolong nanti dijelaskan nih Pak dari Kompas ini Kompas Nasional Kompas tentang TNI Polri ya sedang disusun dan dibolehkan merangkap jabatan ASN demikian juga ASN bisa masuk TNI Polri kalau secara undang-undang kemarin boleh Pak tapi kan disini tidak tidak secara detail dijelaskan ini jadi bias di luar beritanya Pak demikian Ketua makasih baik makasih Pak Junimat Pak Madani kasih pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad Amma Pak selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua izin pimpinan pantun dulu ya menjawab Pak Menteri nanti pimpinan sendiri bunga mawar bunga melati harum wanginya hingga teras depan kalau DPR dan Menteri gigih kerja tiap hari merubah nasib honor jadi ASN terdepan eh banyak kan eh pimpinan ini kepimpinan ini saya ini menunjukkan pentingnya Pak Menteri juga ya pentingnya kita segera considering untuk menyatukan frekuensi prestasi besar kita melahirkan undang-undang ASN buat saya luar biasa ini kolaborasi yang sangat baik tetapi the evil is in the detail pendetailernya itu yang mesti kita kawal bersama beberapa yang disampaikan teman-teman tadi izin Pak Menteri kadang-kadang mesti dijelaskan bisnis prosesnya secara utuh ketika kita paham bisnis proses nanti ada urusan kementerian pusat tetapi nyunca Pak Menteri kepala BKN dan teman-teman ketika pelaksanaan 80% mungkin itu urusan di daerah urusan institusi yang tidak bisa disentuh oleh teman-teman PAN-RB gitu lah nah karena itu ada urusan yang buat saya sipatnya strategis taktis teknis saya izin menyampaikan beberapa hal yang strategis dulu yang pertama Pak Menteri dan kepala BKN dan teman-teman semua political will kita sudah tercatat buat saya di dunia dan akhirat itu ya karena Desember 2024 seluruh urusan honorer selesai dan dari beberapa yang kita dapatkan dari 2,3 yang sudah terdata tinggal 1,7 dan seingat saya Pak Menteri sanggah saya kalau saya salah semua akan diselesaikan di Desember 2024 walaupun kalau TMT tanggal mulai tugas atau semacamnya itu boleh jadi disesuaikan dengan kemampuan fiskal tapi semuanya tadi Pak Menteri sudah bilang NIP sudah dapat di Desember 2024 betul Pak Menteri ya gak disanggah betul berarti nah setuju yang kedua urusan yang P3K ada aturan kita melalui tes CAT kita nah mungkin perlu ditegaskan dijelaskan bahwa untuk 1,7 tidak khawatir tidak usah khawatir terhadap tes karena bentuknya memang nanti akan diangkat semuanya tapi wajib melalui mekanisme ini karena ini nanti akan secara prosedur administrasi benar dan memudahkan mereka jadi jangan ditolak jangan ditakuti tapi kata kuncinya Desember 2024 mereka akan dapat NIP yang ketiga yang ketiga Pak Menteri terkait kepala BKN juga nih Mas Yomo saya setahu saya BPKP sudah dilibatkan untuk memverifikasi yang 2,3 dan dulu sempat ada disebutkan datanya unreliable tapi sesudah verifikasi audit dari BPKP 1,7 clear tinggal memang Pak Ketua bilang rombongan yang lain ini masih ada nih nanti mungkin kita harus segera buat pansus ataupun political action untuk menyelesaikan yang sebelumnya nah masuk kepada hal taktis nih Pak Menteri dan pimpinan bagaimana caranya agar niat baik kita juga jadi amalan yang baik khususnya terkait penyimpangan penyimpangan yang ada di daerah Pak Ketua kita harus undang bukan cuma pan-RB tetapi kemendagri barengan dan nanti mungkin juga teman-teman BPKP atau kalau diperlukan aparat hukum karena niat baik kita kayak Pak Menteri sudah menjelaskan saya sangat paham seleksi teknis seleksi kompetensi teknis tambahan SKT itu memang disesuaikan tetapi ternyata itu jadi jendela kalau yang tadi disampaikan untuk melakukan saya juga dapat data dari Kabupaten Bekasi Pak Menteri hasil CAT-nya tinggi yang tidak lolos justru yang dilantik yang bukan guru saya sempat kirim ke Tehrini waktu itu jadinya kasian kita basis keseluruhannya tadi yang Pak Menteri bilang merit system dan CAT pandangan saya sudah menunjukkan dengan segala keterbatasannya merit system itu dari CAT ketika CAT-nya tinggi maka dia punya kemampuan minima kemampuan intelijensi sehingga mestinya bisa tapi memang dia lolos CAT tertinggi ketika ada tes berikutnya yang tidak lolos di CAT justru bisa lolos nah ini SKTT lain-lain nanti sepertinya itu karena wawancara itu memang Pak Menteri itu pentingnya pimpinan kita harus duduk bareng untuk tangan kita bisa sampai menata di tingkat daerah karena dari devil hal taktis berikutnya ada beberapa pertanyaan Pak Menteri dan Mas Yomong BKN mereka-mereka yang sudah lolos passing grade sudah lolos tes tapi belum dapat formasi itu masuk yang 1,7 atau tidak kalau menurut saya mereka yang sudah lolos tetap harus selesai di Desember 2024 24 walaupun kan ada yang sudah lolos Pak Ketua guru teknik tapi memang formasi ini kan terkendalanya satu Pak Ketua daerah takut untuk mengajukan karena ketika dia mengajukan otomatis beban fiskalnya nanti akan ditanggung oleh daerah beberapa daerah sudah dapat kartu kuning bahkan ketika belanja pegawainya sudah lewat 20 atau 30 persen nah mereka kalau mengajukan lagi nah ini harus ada political will khusus untuk 2024 mungkin belanja pegawainya mau gak mau ya harus dinaikin kayak kita covid undang-undang keuangan negara maksimal defisi 3% ketika covid kita boleh 6 dibebasin khusus untuk 2024 karena kita memang mau nyerap jangan ada kartu kuning ketika daerah atau institusi daerah mengajukan formasi yang membuat belanja pegawain mereka melewati batas karena ini adalah kebijakan kalau itu tidak diperbaiki kementerian keuangan tetap seperti itu kementerian tetap seperti itu maka gak akan ada target kita 1,7 atau 2,3 terangkat akan susah terakhir untuk yang TNI Polri ini kan amanat reformasi kita harus betul-betul jalankan Pak menteri agak ada indikasi migrasi dari teman-teman Polri khususnya gitu loh itu kalau kita list Pak ketua mereka yang masuk eselon 1 atau 2 di wilayah sipil itu banyak sekali dan kasihan teman-teman yang sudah meniti karir ini ternyata kalah oleh pendekatan-pendekatan lain kita memang tetap terikat kepada aturan ada slot-slot yang boleh tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI Polri terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya dan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Pak Madani ini sudah pukul 15 lewat 1 saya izin diperpanjang sampai 15.30 masih ada 4 penanya lagi Pak ya kalau bisa diupayakan 5 menit 5 menit ya silahkan Pak Agung ya Pak Agung baik terima kasih yang pertama saya mengapresiasi melalui Kementerian RBI ini niat baik affirmative action dari Presiden yang di tahun 2024 ini memberikan hadiah kepada rakyat Indonesia akan mengangkat sebesar 2.302.543 ini justru sungguh luar biasa di luar dugaan pada rapat-rapat periode sebelumnya kami menuntut penuntasan yang sebetulnya jumlahnya tidak sebesar ini tetapi pemerintah memberikan bonus lah katakanlah bonus kebijakan mengangkat 2.300.000 lebih pada kali ini kita sedang membahas RPP tindak lanjut dari undang-undang ASN amanat undang-undang tersebut kami ingin menanyakan beberapa hal yang pertama RPP yang sedang disusun ini kami punya harapan agar bisa menyelesaikan secara tuntas hal-hal terkait dengan persoalan baik yang terjadi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah utamanya yang menjadi fokus perhatian kami itu tentang aturan mengenai analisis jabatan dan juga analisis beban kerja sekiranya perlu dikoreksi dengan peraturan pemerintah ini kami berharap bisa tuntas sehingga ada materi yang berisi evaluasi dan koreksi terhadap hal tersebut karena sekali lagi kondisi daerah seperti kata Pak JG ini memang kalau saya boleh pinjem istilah kawan sebelah kebijakan kawan-kawan daerah ini kadang sering ugal-ugalan gitu pada saat penentuan mekanisme bottom-up planning sesuai kebutuhan organisasi seringkali pendekatannya bukan skala kebutuhan tetapi skala keinginan pejabat di daerah itu sehingga seringkali menuhi masalah kami berharap bisa terjawab melalui RPP yang sedang disusun pada bagian lain tadi Pak Mardani menanyakan tentang TNI Polri prinsip asas resiprokal selain pendekatan dari jenjang kepangkatan tertentu kami berharap melalui RPP ini sebetulnya kemarin sudah dikunci dengan bagus pada saat konsinyering tapi kunci itu ada yang buka lagi sehingga kendor lagi yang kami harap kita setel kenceng artinya apa jangan sampai kawan-kawan TNI Polri ini kemudian mereka ada pemahaman dalam tanda petik dikaryakan karena karir militernya ataupun karir di kepolisiannya ini mereka sudah mentok sehingga di kirimlah ke kita ini jangan-jangan sampai itu Pak Menteri harus jadi palang pintu yang kuat bagaimana caranya berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi itu selanjutnya kami juga ingin menyampaikan harapan-harapan di RPP nanti hal-hal yang terkait dengan pengisian alokasi jabat-jabatan tertentu standar kompetensinya apakah ini sering dikoordinasikan dengan institusi pendidikan karena kita tahu institusi pendidikan ini adalah penyedia sumber rekrutmen SDM berbasis keilmuan seringkali institusi pendidikan ini membuka jurusan tertentu tetapi ternyata dari Kementerian Lembaga atau organisasi daerah kebutuhannya berbeda dokter dokter spesialis dan sebagainya ini dokter spesialis sampai kosong tidak banyak yang minat kemudian tenaga kesehatan seperti bidan ini ada bidan profesi ada profesi sorry ada pendidikan bidan nah ini jangan sampai timbul masalah di ujung mereka sudah menempuh prosedur ikut seleksi bahkan dinyatakan lulus ya kan tetapi tidak menenuhi standar kriteria karena ternyata ada beda persoalan mereka sudah menempuh di sebuah perguruan tinggi disana adanya kompetensinya pendidikan kebidanan yang dibutuhan kebidanan sehingga menuai masalah kami berharap ada perbaikan yang terakhir mengenai batas usia harapan kami nanti oke kita bertoleransi tetapi jangan terlalu berbaik hati boleh punya kebijakan tapi ada batas usia maksimal yang bisa tolerir contoh saja seperti jabatan utama apakah harus 60 tahun gitu kan kemudian jabatan madia seperti saya 60 tahun ini kadang sudah banyak lupa tapi siapa yang punya utang sama saya saya masih ingat ini kan tentu juga kerjanya sudah tidak maksimal yang jabatan ahli utama ini saya ingin tanya di konsep RPP nanti apakah masih menggunakan 65 tahun kalau saran kami kembali ke 60 tahun untuk yang jabatan funksional ahli madia ya kalau tidak salah 60 tahun ya ke 58 tahun sajalah karena apa kalau kita mau komitmen di bawah ini kan kebutuhannya banyak mereka berharap ada formasi bisa mengabdi pada republik ini tetapi di bagian lain kanal di atasnya diperlonggar sehingga bagaimana tercipta piramide apa di dalam birokrasi ini yang yang benar-benar mengarah pada piramide kerucut ya bukan malah justru terbalik di atasnya longgar di bawahnya disempitin gitu saya rasa begitu Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagi yang melaksanakan ibadah kami menyampaikan selamat menekan ibadah bulan terima kasih Pak Amin Rahman Terima kasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat surih Salam catra untuk kita sekalian pimpinan dan anggota komisi dua yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran kepala PKN dan seluruh jajaran dari paparan Pak Menteri saya ingin mengklarifikasi dulu kaitan dengan progres THK 2 dari data yang ada disini 180.059 pada rapat sebelumnya di komisi dua ini kita sudah memberikan masukan agar THK 2 ini menjadi skala prioritas untuk rekrutmen formasi PTKK karena usia THK 2 ini saya pastikan sudah di atas 15 tahun semua masa kerjanya tapi dari data ini 2 kali rekrutmen itu baru terekrut 39.626 itu dari asumsi saya 180.000 dikurangi 140.000 sekian artinya komitmen ini tidak terrealisasi dari aspek kebijakan kementerian atau berada di kabupaten kota yang punya K2 karena data bis ini sudah ada di BKN maka terkait dengan ini saya ingin memastikan kembali bahwa THK2 ini betul-betul menjadi atensi kita agar target 2024 itu tuntas jangan sampai 2024 ini ketinggalan lagi karena ada data-data yang susulan ini dan itu THK2 ini bidangnya macam-macam ada yang guru ada tenaga teknis ada yang non-teknis dan seterusnya termasuk kesehatan maka dari itu melalui forum ini saya mengharapkan Pak Menteri bisa memberikan satu warning kepada daerah terutama di daerah ini kalau di kementerian lembaga mungkin tidak terlalu banyak ada persoalan-persoalan yang seperti apa ini tidak sampai diusulkan menjadi formasi karena mekanisme usul formasi ini dari bawah ke atas tapi kalau sekarang kaitan dengan THK2 ini formasinya dibalik kan database-nya sudah ketemu nih tiap kabupaten kota sudah formasimu THK2 prioritaskan tahun ini yang lain boleh usul kalau terobosan kebijakan ini diambil saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang mengembirakan THK2 itu yang pertama yang kedua terkait dengan hasil laporan dari beberapa daerah yang ada di Jawa Timur bahwa tenaga honor yang sudah dinyatakan lulus P3K per 1 Januari ini dirumahkan semua karena dianggap sudah lulus P3K kamu sudah memenuhi syarat P3K tapi SK belum diterbeta ini nasibnya orang sumber ekonominya dari tenaga honor itu tiba-tiba dia dipangkas per 1 Januari dengan alasan sudah dinyatakan lulus tapi dia dirumahkan jangan-jangan ini yang akan menjadi kesempatan untuk mengganti tenaga honor baru karena anggaran itu sudah teralokasi di tahun anggaran berjalan dan ini kalau jumlahnya besar se-provinsi itu ya tentu ini akan menjadi persoalan baru yang tidak akan menyelesaikan persoalan tenaga honor ini sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang 2023 termasuk kesepakatan dengan Komisi 2 maka kemarin pada waktu Pak Juniman di Jawa Timur kemarin ini juga saya sampaikan nomor induk ini segera terbitkan karena daerah mungkin dengan berbagai alasan nomor induknya belum keluar dari BKN tapi kemarin saya klarifikasi di Kepala Kantor Regional Jawa Timur itu ada ada skedulnya jadi ketika usulannya berkas lengkap sudah keluar nomor sekian tindak lanjutnya di daerah ini Pak Ketua ini yang kadang-kadang sengaja diperlambat untuk mengambil kesempatan itu yang ketiga masa transisi ini dari pengalaman yang sudah disampaikan oleh Ketua dari para anggota jangan sampai digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelipkan data-data baru yang pada akhirnya kita tidak konsentrasi merekrut tenaga honor baru karena dianggap sudah konsennya semua ke B3K tapi justru kalau ini terjadi kita sangat sayangkan Komisi 2 dengan pemerintah pemerintah berjuang keras mengegulkan menyelesaikan undang-undang ASN ini dalam rangka untuk menuntaskan persoalan birokrasi ini pada periode pemerintahan yang selanjutnya sudah tidak terbebani kembali saya kira tiga hal ini Pak Ketua mudah-mudahan ini aja respon yang bisa disampaikan di forum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Aminur Rahman Pak Adi Friyadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena ada pantun saya ada pantun dikit naik delaman ke banjar baru membeli banyak sembako ini gara-gara pilih ini sembako ini keingatan mentan RBI bersama DPR siapkan PP yang baru ASN Profesional yang kita tuju ini gara-gara sembako ingat tadi gara-gara pilih ini ingat sembako begini Pak menpan Pak BKN pimpinan DPR dan kawan-kawan saya hanya menyampaikan harapan saya sebagai orang daerah dan soal P3K sudah banyak dijelaskan baik penyimpangan maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan ini barangkali perlu koreksi dan kemarin kami ketemu katanya diperiksa diverifikasi oleh BPKP tapi katanya BPKP gak ada anggarannya diserahin kepada ya gitu kemarin ya diserahin kepada IRJEN IRJEN Provinsi ya sudah lah jeruk makan jeruk susah itu ini saya kira yang perlu kita perjuangkan untuk backup BPKP untuk periksa audit soal itu supaya anggarannya tersedia dengan baik itu tugas kita nah selanjutnya ini suara saya dari daerah ini kan ini P3K ASN kan mau diambil menjadi P3K yang honor ini kan sudah banyak orang daerahnya nah di kabupaten ada komunitas lokal yang memerlukan ini beroklat lokal ke depannya ya orang daerah itu nah mungkin dalam BP ini diberi ruang lah sebetulnya disampaikan kemarin saya pernah sampaikan juga dikasih lah 10% atau 20% kuota untuk kompetensinya sama mereka aja sama-sama orang lakal itu aja jadi gak bisa orang Jakarta mau ke tes itu permanisi disitu gak usah lah jadi dikasih ruang 20% untuk komunitas lokal kalau bahasa sekarang itu komunitas lokal tapi sebenarnya bahasa itu untuk melindungi minoritas suku-suku minoritas yang ada di kabupaten saya kira itu saja baik makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh singkat padat gak nyampe 5 menit walaupun sudah pakai pantun Pak Rizwantoni tenang makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Pak Menteri maupun partner kerja yang saya hormati teman-teman Komisi 2 sedikit saja ketua pertama ini Pak Menteri terhadap tadi yang di angkat oleh teman-teman itu itu juga kami mengalami di Lampung terhadap dana-dana yang harus disiapkan ini memang kita gak boleh tutup mata tapi kita harus mulai dari dalamnya Pak karena karena kalau kita melihat dari calon itu kebanyakan mereka hampir semuanya mengatakan itu tapi di BKD juga saya pernah interogasi mereka juga seolah-olah ada kuota dari BKN Pak jadi ini juga tolong Ketua BKN terhadap pelaku-pelaku atau yang memanfaatkan situasi apalagi terhadap alokasi dana kalau alokasi dana itu untuk sekian PPK kan kemarin sudah dimulai itu tapi tidak tepat dengan orang-orang yang sudah semestinya menikmati SK-nya gitu Pak nah ini tolong dilihat atau dicermati baik di Menpan RB-nya sendiri maupun di BKN ya karena ini kalau kita bilang tidak ya nggak mesti percaya juga sebab saya takut yang di BKN bilang tidak justru mereka-mereka ini yang bermain gitu kedua terhadap ini Ketua bahwasannya batas kita ini kan Desember sedangkan priorisasi kita tahun ini adalah Oktober atau September kalau Pak Menteri sampai 20 Oktober lah gitu kalau kita tidak selesai kan Pak Menteri sebelum masa tugas kita yang sekarang ini saya takut bias lagi karena priorisasi kita tahu sendiri undang-undang ini sudah berapa kali ya jadi nanti ke depan kita nggak tahu siapa yang ada di Komisi 2 kita juga tidak tahu siapa yang jadi Menteri PAN-RB sehingga selesainya karena maksimal saya minta untuk nik-nik ini selesai di September apalagi kita RPP ini kan kita targetkan 30 April sudah selesai jadi masa ada waktu 4 bulan saya rasa ketua ini juga menjadi perhatian dan ini juga memperkecil Pak memperkecil perusahaan-perusahaan tadi sogok-menyogok tadi Pak kalau semua sudah ada nik dicicil mulai bulan Mei Juni-Juli gitu tinggal kita alokasi dana ke belakang yang dia di ini sehingga kalau kita bisa selesaikan minimal yang Rp1.700.000 itu bisa selesai kita juga agak aman Pak karena saya pengalaman yang sudah-sudah agar riskan nanti Komisi 2 nya siapa Menteri Rb nya siapa apalagi Menteri Keuangan nya siapa nah si komitmen ini bisa bubar lagi Pak kalau kita tidak selesaikan pada masa tugas kita yang sekarang ini selesaikan itu Ketua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum terima kasih Pak Rizwantoni Pak Gauss ada sebelum terakhir Bu Rosi ya 5 menit 5 menit terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Menteri beserta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pimpinan dan anggota Komisi 2 yang sumarti pertama untuk menghemat waktu saya menggarisbawahi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan beserta anggota cuman ada beberapa hal yang perlu saya mendapatkan penekanan dan perlu juga penegasan dari Pak Menteri terhadap apa yang saya sampaikan ini saya langsung saja masuk ketika kami kunjungan kerja ke Sumatera Barat kebetulan pimpinan meminta saya sebagai ketua tim pada hari kunjungan kerja itu lebih dari 3.000 para non-ISN yang sudah lulus paseng red tapi belum mendapatkan penempatan mereka demo Pak ada sekitar 3 hari demonya tetapi ketika kami datang tidak ada kesan demo itu karena dibungkus dengan lupa ada semacam ketakutan dari Pemda Provinsi Sumatera Barat Riak yang terjadi itu apa yang dikeluhkan oleh para non-ASN yang sudah lulus paseng red tapi belum mendapatkan penempatan bagaimana statusnya karena Pak Gubernur juga tidak punya apakah tidak punya kompetensi atau tidak mampu memberikan jawaban ini kasus di Sumatera Barat Pak oke Pak jadi yang sehingga saya terpaksa roadshow ke seluruh kabupaten kota karena dia punya organisasi juga Pak dan ini akan saya sampaikan ketika saya RDP Komisi 2 dengan Pak Menteri Menpan RB itu ini janji saya Pak apa yang dipertanyakan adalah pertama status tadi kemudian dari sekian banyak yang lulus tadi lebih dari 3 ribuan hanya ratusan yang lulus yang lulus ini lalu menempati karena guru mata ajar di tempat yang bersangkutan padahal yang lulus maaf katanya ada rasa egonya sedikit saya ini honorer di sekolah negeri yang lulus tes pasengret dan juga penempatannya adalah orang yang tidak berada penempatannya itu di negeri swasta terkesan orang yang baru lulus dan mendapatkan penempatan itu di cap ya di cap ya Pak Menteri ya saya ingin tegaskan ini supaya ini saya rekam juga ini Pak di samping ini saya juga rekam saya kirim supaya janji saya itu tidak mungkir yang ingin saya sampaikan adalah pertama apakah ada pembedaan kelulusan orang yang mengabdi di pemerintahan dengan non-pemerintahan kemudian bagaimana pula kepastian hukum dari orang-orang yang sudah mengabdi sebagai guru itu apalagi bagaimanapun Pak prestise sebagai guru di negeri tentu berbeda dengan guru di bukan negeri atau swasta ini keluhannya yang disampaikan oleh karena itu mohon penjelasan Bapak tentang hal tersebut kemudian yang kedua adalah ini kasus di 50 kota yaitu di dinas perhubungan Pak dan kasus ini tidak hanya di 50 kota dan hampir seluruh dinas perhubungan kabupaten kota di Indonesia kasusnya apa kasusnya adalah dia bekerja sudah lebih ada yang 15 tahun 20 tahun 5 tahun dan lain sebagainya dan berharap untuk menjadi ASN apakah P3K paru waktu full waktu dan lain sebagainya cuman nah ini Pak yang jadi masalah ketika dia tes ini komentulatur yang salah dibuat kerinas perhubungan itu tidak mengatur pengaturan yang dibuat itu adalah penertiban jalan kalau menertibkan adalah polisi bukan haknya perhubungan katanya kesalahan meng-input data ini karena disebut adalah penertiban lalu lintas harusnya adalah sebagai dinas perhubungan itu adalah pengaturan lalu lintas sehingga menjadi korban itu kawan-kawan yang ikut tes lebih dari 70 orang dan kasus ini bukan hanya di 50 kota Pak hampir seluruh kabupaten kota karena salah input yang ingin dia sampaikan adalah bagaimana persoalan kami ini Pak apa jalan keluar kami secara terus menerus sebagai honorer dan tidak pernah putus dan yang bekerja itu ada yang lebih dari 20 tahun kemudian menegaskan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi Pak bahwa tadi dikatakan bahwa orang yang sudah bekerja 5 tahun ke atas yang honorer dulu Pak Bima mengatakan kenapa harus ada tes dikarena aturan yang membuat begitu kenapa tidak dilakukan regulasi terhadap persoalan itu dalam rangka apa mempermudah mempercepat penyelesaian terhadap non-ASN yang sangat merindukan agar dia menjadi non-ASN oleh karena itu penegasan saya adalah kenapa tidak jangan diperadukan kemarin saya di Yogyakarta jangan diperadukan orang-orang yang bekerja 10 tahun 20 tahun dan lain sebagainya dengan orang yang baru tamat tidak bakalan mungkin oleh karena itu harus ada leg spesialis yang diberikan terakhir ketua terakhir adalah terakhir adalah ketua saya sering juga sebutkan disini ketua Pak Menteri tadi juga disebut oleh kawan-kawan akibat masalah politisasi masalah kebijakan Pemda Kabupaten Kota ada yang disebut oleh Pak Aminur Rahman tadi yang kedua korban juga dari akibat kebijakan dari Pemda yang bersangkutan dia ketika Pak Menteri baru diangkat jadi Menteri itu belum ada kebijakan surat edaran lalu ada surat edaran saya sangat setuju saya katakan ketika itu dalam rangka menatap menelakukan penataan pemetaan berapa sebetulnya non-ISN ini perlu penting tetapi ada korban-korban daripada kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kota orang diberhentikan sebelum kebijakan Pak Menteri datang padahal dia bekerja sudah lebih 15-20 bagaimana solusi dan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan jawaban terhadap mereka-mereka itu dan itu sangat banyak kejadian-kejadian itu di seluruh kabupaten kota tidak hanya di Sumatera Barat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijawab secara tegas oleh Pak Menteri sehingga jawaban Pak Menteri menjadi jiwa para mereka yang saya perjuangkan ini menjadi tenang dan menjadi harapan untuk menjadi AISEN terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bu Rosi apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Gauss dan semua sama tadi hampir semua teman-teman menyampaikan bahwa kalaupun kita bisa nyelesaikan yang 2,3 juta ini itu belum menyelesaikan secara seluruhan masalah tenaga honorer itu pecatatannya dari awal saya sudah bilang saudara menteri kalaupun nanti kita bisa menyelesaikan 2,3 ini masih ada PR berikutnya yang harus kita pikirkan bagaimana mencari solusi mereka memang betul kalau yang 2,3 juta ini kita buka-buka terus ya gak selesai-selesai tapi bukan artinya ini penyelesaian akhir terhadap masalah tenaga honorer masih ada lagi yang lain termasuk tenaga kesuka rela ada macam-macam itu nanti kita ulangi juga dalam kesimpulan terakhir Bu Rosi terakhir Pak Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati pimpinan komisi beserta teman-teman dan Pak Menteri beserta jajarannya saya hanya membawa jeritan daripada daerah-daerah terpencil khususnya Kalimantan dan Papua yang termasuk tenaga ASN ini adalah termasuk juga dosen yang ada di PTN nah sedangkan perguruan tinggi swasta sekarang tidak diberikan lagi kesempatan untuk ada dosen ASN padahal di daerah terpencil sangat membutuhkan sekali tenaga dosen yang notabene prodi-prodi yang tidak bisa disediakan mereka mengharapkan adalah ASN permasalahannya adalah perguruan tinggi swasta yang telah menyekolahkan dosen-dosen sampai mempunyai NIDN dan sertifikasi dosen begitu ada peluang ASN di PTN berbondong-bondong mereka melamar ke ASN alangkah ironisnya perguruan tinggi swasta yang di daerah-daerah khususnya Papua Kalimantan Selatan yang susah payah mendidik dosennya itu sudah tidak dikasih ASN untuk dosen di PTS malah dosen-dosen yang sudah berkualifikasi sudah sertifikasi dosen melamar di ASN diterima ini permasalahan seluruh Indonesia saya rasa dan saya mohon sebagai menpan RB baik diberikan afirmasi kepada daerah-daerah terpencil yang membangun SDM di di tanah Papua Kalimantan Maluku itu untuk diberikan juga dosen ASN barang satu kampus itu 5 6 dosen dari 2 juta sekian itu agar mereka juga masyarakat yang mendirikan perguruan tinggi di sana itu ada perhatian dari pemerintah karena pendidikan ini adalah bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi masyarakat juga jadi saya terakhir berpantun buat Pak Menteri karena saya sangat berharap sekali masalah yang untuk dosen yang sertifikasi dan mempunyai INDN tidak diterima lagi sebagai ASN di PTN pergi ke pasar membeli ikan tak lupa juga membeliterasi puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa di hari ini sama Menpan RB dengan jajarannya untuk menyelesaikan masalah ASN di tanah Indonesia tercinta kini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Rosi luar biasa Ibu Rosi ini transfer baru ke komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilannya berapa Bu? di Kalsal oh di Kalsal ya di Kalsal baik Bapak Ibu sekalian sentara Menteri dan Pala BKN tadi sudah sama-sama menengkaran banyak sekali mungkin bisa dijawab dengan tepat dan cepat karena makin lama makin banyak orang yang membuka duluan ini pimpinnya sudah tidak ada lagi mempersiapkan buka puasa di tempatnya masing-masing silakan Menteri baik terima kasih Pak Ketua saya jujur ibah tadi dan prihatin masih ada yang membayar 50 aturan sudah kita buat tapi peluang selalu ada dibalik aturan yang kita buat tadi sampaikan oleh Pak Ketua kasus bayar 50 juta itu saya waktu jadi Kepala Daerah juga tahu belakangan saya itu bahwa zaman itu juga jadi oknum ini memang luar biasa dan tentu saya tadi prihatin mendalam dengan kejadian ini tentu ini mesti kita lakukan langkah-langkah bersama Pak Ketua tadi saya sudah berbisik dengan Pak Kepala BKN jika memang yang Bapak laporkan itu betul NIP-nya bisa kita tarik bisa kita tarik sungguhpun mereka sekarang sudah diterima jika memang yang Bapak sampaikan tadi benar sehingga dengan demikian ini jadi efek cerah yang kedua tadi kalau kami lihat hampir masalahnya ini di guru hampir di banyak tempat ini problemnya guru termasuk di tempat Bapak izin Pak Ketua sehingga mungkin nanti Bapak bisa undang juga ketika raker ini dengan Dignas karena SKTT memang atas persetujuan Menpan RB tetapi yang terkait dengan instansi pembina itu persetujuannya di Dignas termasuk SKTT pendidikan tadi bukan di kami tapi di main Dikbud hampir tadi masalah yang berkembang 90% ini di Dikbud masalahnya saya langsung berbisik tadi cek coba BK Kanrek terkait dengan pegawai PU dan betul jika ada pegawai asuransi tadi diterima mestinya tidak bisa kalau tidak ada Dapodik kalau tidak ada Dapodik dia tidak bisa diterima kecuali dia ada Dapodik di dalam pengajaran jadi nanti ini perlu dengan Dikbud Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di Dapil tadi jika perlu cabut niknya menurut saya karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk wujudkan keadilan buat mereka kami sejak awal telah membuat aturan ternyata banyak aturan itu dibaliknya kemudian disiasati seperti ini lihatkan itu Pak Ketua kami nanti mohon data tadi Pak Ketua termasuk Pak Junimat tadi berkali-kali soal SKTT soal SKTT ini kami sudah rapatkan Bapak-Bapak sekalian kami tidak adakan rekomendasi jika tidak terkait dengan guru renang itu perlu SKTT renang Pak Bapak-Bapak sekalian jangan sampai guru renang tapi tidak bisa renang itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin begitu juga guru tentang keamanan tentang apa namanya pelatih silat jangan sampai nilainya bagus tidak bisa silat itulah SKTT-nya penjaga tahanan yang kami contohkan jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus tidak bisa silat berarti tidak bisa jaga keamanan khusus terkait dengan guru izin Pak Ketua nanti ini kami juga akan segera koordinasi karena ini adalah didikbud termasuk dapodik dan lain-lain makanya menjadi aneh nanti tolong Pak kepala nanti bisa disampaikan nah terkait dengan data saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua data 2,3 juta harus diselesaikan basisnya adalah yang di BKN ini harus kita tuntaskan soal tes tadi Bapak sekalian itu hanya formalitas 100% mereka diterima jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang jadi Bapak 100% diterima cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya dia tetap stand by di paruh waktu bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup dia pasti di penuh waktu jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP pasti dapat NIP makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah kadang manuver di daerah ini beda-beda oleh karena itu besok izin Pak Ketua kami akan menyerahkan formasi besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah mohon Pak Ketua bisa hadir menyampaikan di forum itu besok siang para sekjen para kepala daerah hadir besok Bapak silahkan warning ini Bapak sampaikan ke para kepala minimal sekda besok datang akan dihadiri oleh 1.300an orang Bapak sampaikan lagi kami sudah sampaikan tidak bosan-bosannya Pak tapi tidak di daerah ini memang lain-lain tadi tadi di Sumatera Utara cukup banyak saya minta kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak nanti sudah turun ya nanti langsung dilaporkan habis ini saya sedih tadi Pak wah saya kayak mau nangis saya nih bukan saya bayangkan iya memang betul kejadian ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer padahal honorer tidak seberapa itu betul itu nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai harapan saya kita korongsi dengan dignas untuk dicabut saya kira-kira tadi nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi yang PU dan seterusnya terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus per kasus banyak tapi izin Pak Ketua 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama termasuk NIP kalau memang NIP ini perlu segera diberikan segera kita keluarkan kira-kira gitu supaya menghul pencaluan tadi ya kira-kira gitu ya mungkin gitu ya Pak nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah kira-kira gitu ya nah Pak sekalian kita sudah minta SPTJM di kepala daerah tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya kemarin soal formasi tadi baru kami rapatkan kita harus jemput bola Pak Nanya daerah ini tidak ngusulkan bayangkan kita sudah minta Pak Ketua tadi sampai kenapa ini ada kosong saya bilang tadi kenapa bisa kosong formasi saya minta ditelepon lagi saya bilang tadi yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya mereka kosong nggak mau ngajukan ada berapa daerah tadi ya 14 14 daerah formasi kosong saya minta dijemput bola lagi ditelepon teman-teman yang malah dimarahin sama mereka sama daerah itu oleh kira itu nanti izin Pak Ketua bisa datang besok Bapak sampaikan ini komitmen komisi 2 dan kita untuk nyelesaikan jangan diselip-selipin lagi karena aturannya udah jelas mereka nggak bisa nyelipin tanpa ada di database BKN pasti mereka nggak bisa selip berarti permainan ada di tingkat daerah nah gimana caranya permainan yang tidak ada mari Bapak cari rumus kami kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini ya baiklah sekalian Pak Samsur Rizal tadi juga sama soal Satpol PP ini sudah kami urai dengan Kemendagri insya Allah udah ada solusi cuma ini karena tidak tidak sabar sepertinya muncul terus nanti saya minta Pak Abah menjelaskan soal ini formasi tadi soal Bapak tadi udah saya diselesaikan saya minta dijawab tadi sudah ada sudah selesai tapi formasinya belum keluar pasti diguru rata-rata Pak ya diguru nanti BKN kami tidak menyelesaikan dari Pak Ongku juga sama saya kira masalah pegawai kooperasi dan seterusnya SKTT kalau dia tidak punya dabodik mestinya tidak bisa Pak Ongku ini menarik menurut kami di Sumatera Utara ini tidak ada dabodik kalau betul mereka tidak ada dabodik mestinya tidak bisa diangkat jadi guru nanti kami akan akan minta penjelasan dari apa namanya dari BKN ini rata-rata disumut tadi termasuk NIP dan seterusnya data kami setuju Pak data ini kita berbagi soal TNI Polri jadi ini kami sedang urai Pak untuk terkait dengan resiprokalnya maka di RPP-nya nanti akan kami tuntaskan terkait dengan Pak Mardana Elisera ya tadi ada masalah tadi soal jabatan apa tadi yang di Bekasi analisis kebijakan analisis kebijakan ini memang harus ada kemampuan teknis tapi kalau memang kemampuan teknis harus dihapus ini kan sudah dua kali muncul di rapat bersama Komisi 2 ya kalau memang ini sudah dihitung Bapak sekalian tidak perlu surat kemampuan teknis dan nanti akan menghilangkan kemampuan teknis ya perlu kita bahas bersama Pak Ketua di forum ini tentu harus dihitung kami tidak ada kepentingan yang yang lain kecuali menjaga kualitas dari mereka yang diterima kemudian terkait dengan sama SKTT tadi Pak Mardani Elisera kemudian ya ini setiap daerah punya apa interpretasi yang kadang di luar aturan yang sudah kita buat progres THK2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita jadi nanti Pak Amin THK2 pasti masuk ini tidak mungkin tidak jadi kadang penerjemah di lapangan ini kadang memainkan tadi memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan kami ingin sampaikan kepada teman-teman seluruh THK2 pasti kita selesaikan di 2024 begitu juga yang masuk database jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP tinggal apakah paru waktu atau penuh waktu kira-kira gitu di luar data BKN tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita selesaikan kamu silakan Pak BKN untuk menyampaikan hal teknis tadi terima kasih Pak Menteri benizin Pak Mimpinan ada beberapa yang perlu kami tambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Juni Martari jadi untuk kasus Madinah dan lima kabupaten kota di Sumatera Utara Pak Mimpinan itu sebetulnya sudah kita tanda jadi kita sudah koordinasi dengan polda Sumatera Utara sudah ditetapkan tersangkanya kepala dinas dan pejabat yang terkait bahkan BKN pernah menerima surat dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar mereka yang kemarin diluluskan karena SKT itu memang nilainya 30% itu dibatalkan tapi sampai sekarang kabupaten tersebut tidak membatalkan maka kami mengambil tindakan mereka tidak kita tetapkan nomor NIP-nya dulu NIP-nya dulu kita hold karena ini belum selesai yang lainnya tetap jalan ini dari sebagai bentuk pertanggung jawaban agar tidak menjadi kegaduhan sementara mereka sebetulnya kalau dilihat dari nilainya itu sebelum ada SKT itu memang di bawah dari mereka yang seharusnya lolos karena mungkin SKTT-nya tidak bagus jadi ini yang pertama yang kedua kaitannya dengan kebocoran soal kami sampai saat ini belum menerima pengaduhan Pak Mimpinan karena soal itu sebetulnya sudah di ekskrisi oleh PSSN jadi kami membuat bagaimana caranya supaya soal itu betul-betul aman dan pada saat itu dilakukan seleksi itu betul-betul hanya dari pihak-pihak PSSN dan pembuat soal yang tahu yaitu konsorsium dari pergeruan tinggi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian yang ketiga sewa laptop memang kita sewa laptop tidak mungkin kita mempunyai laptop tersendiri yang jumlahnya di beberapa titik lokasi sampai ribuan itu maka kita sewa tapi pada prinsipnya kita akan memformat ulang jadi tidak yang dikhawatirkan tadi kalau misalnya soalnya itu jadi bocor karena sewa laptop kita sudah format ulang sehingga harapannya memang tidak akan ada lagi laptop-laptop itu yang mungkin sudah dimasukkan soal-soal atau yang ada upaya-upaya yang tidak benar dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan ini sudah kita lakukan uji forensiknya sehingga insya Allah laptop yang kita sewa itu aman kemudian yang keempat kaitannya dengan joki memang selama ini masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk perjokian ini tapi karena kita sudah menggunakan face recognition dua kali kita gunakan ketika masuk dan ketika akan mulai tes maka joki itu alhamdulillah bisa tertangkap nah sehingga kalau misalnya tadi ada kembar dua itu by system sebetulnya bisa kita tangkap karena kembar pun mesti ada ada bedanya ya ada bedanya jadi ini kita mengandalkan sistem yang sudah kita bangun selama ini dan alhamdulillahnya memang bisa berjalan secara objektif nah kaitannya dengan verifikasi validasi kami laporkan Bapak Pimpinan sebetulnya kita sudah melakukan forval berdasarkan dari surat lidaran menteripan RB tahun 2022 bersama-sama dengan BPKP ada pembagian tugas kalau BPKP itu berkaitan dengan kriteria berupa bukti pembayaran nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari ABPN atau ABPD termasuk yang dibayar dari dana bos dan dana yang bersumber dari pengelolaan badan layanan umum dan badan layanan daerah ini yang menjadi fokus dari BPKP sementara untuk BKN forval yang dilakukan itu ada enam poin yang pertama SPTJM kemudian yang kedua SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak atau non-ASN kemudian kita lihat masa kerjanya apakah sudah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021 kemudian usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021 kemudian kita lihat juga pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah dan yang terakhir adalah jabatan-jabatan yang sesuai dengan SEMINPAN jadi ini kita lakukan Bapak Pimpinan dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP sehingga forval ini harapannya nanti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul memenuhi syarat untuk diangkat menjadi B3K kemudian tadi kalau misalnya ada rumor yang mengatakan BKN meminta kuota insya Allah sampai saya ini tidak ada Bapak Pimpinan jadi mohon maaf kami sering mencontohkan pimpinan BKN pun anaknya juga tidak lulus sehingga ini bisa terbukti bahwa tidak ada jatah dari BKN untuk memperoleh kuota pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara jadi ini tambahan kami mungkin izinkan Bapak Pimpinan untuk kaitannya dengan mereka yang sudah lulus passing grade tetapi belum dapat diangkat menjadi BNS pertanyaan dengan Pak Gus itu mohon Pak Deputi Sinka atau Pak Deputi Nutasi kami percelakan terima kasih Pak Pak Kepala Pak Menteri Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dapat kami laporkan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Partikaus bahwa ini adalah pengangkatan P3K Guru pada tahun 2021 Pak jadi pengangkatan P3K Guru tahun 2021 itu menggunakan sistem UNBK sistemnya Kementerian Dikbud nah pada saat itu memang formasi untuk gurunya belum ditetapkan pada saat seleksi dilakukan sehingga mereka kemudian mengikuti seleksi dan lulus passing grade yang sudah ditetapkan nah jumlah yang apa yang sudah lulus passing grade tadi karena formasi ditetapkan belakangan maka kemudian mereka tidak semua yang lulus passing grade tadi bisa diangkat nah yang formasinya memang tersedia dan gurunya ada yang juga lulus maka mereka kemudian diangkat jadi pengangkatannya pada saat itu adalah berdasarkan guru yang lulus passing grade dan dia mengajar di sekolah itu maka mereka diangkat guru yang kemudian datang dari sekolah lain tapi dia mengambil formasi di sekolah itu maka dia masuk dalam kategori P1 nah berapa jumlah P1 P1 itu artinya mereka sudah lulus passing grade tetapi belum bisa diangkat pada saat itu di tahun 2021 jumlahnya pada saat itu adalah 193.954 orang seluruh Indonesia jadi nah tetapi kemudian ada kebijakan pada saat di tahun 2022 kebijakan Pak Menteri maka mereka-mereka yang sudah lulus P1 tadi itu diprioritaskan untuk diangkat di formasi 2022 tidak perlu tes lagi dan mereka yang kemudian sudah lulus itu formasinya yang sudah diajukan oleh instansi pada tahun 2022 tersebut itu sebanyak 130.432 orang itu sudah diangkat yang dia tidak perlu lagi mengikuti tes di tahun 2022 karena formasinya sudah diusulkan oleh instansi artinya masih ada tersisa karena yang jumlah seluruhnya 193 dan yang diangkat di tahun 2022 130.000 nah di tahun 2023 kemarin kebijakan yang sama juga diperlakukan jadi mereka yang sisa dari pengat P1 tadi itu kemudian diusulkan formasinya oleh instansi kembali di tahun 2023 tanpa tes lagi karena mereka sudah lulus P1 maka jumlah yang diangkat di tahun 2023 sebanyak 47.975 orang nah yang tentu masih ada sisa Pak jadi sisanya sekarang itu adalah 15.547 ini yang kita berharap di 2024 ini formasinya kemudian dituntaskan oleh teman-teman di instansi sehingga seluruh yang P1 sejumlah 193.000 tadi itu bisa diangkat keseluruhannya itu tambahannya Pak terima kasih baik terima kasih izin Pak Ketua sebelum saya lanjutkan Pak Abah saya minta silahkan baik terima kasih izin Pak pimpinan Pak Bius kalian Pak Menteri jadi yang pertama mungkin yang Bu Rosi tadi bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ASN jadi kalau kita melarang malah kita melanggar undang-undang namun kami ada Permen P6 2020 yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah yang penting dari dikbudnya nanti ada penugusan ke pergeruan tinggi yang bersangkutan jadi kami sudah siapkan Bu dipermen 62 tahun 2020 koordinasinya sama siapa itu Pak nanti Bu permintaannya ke kemen dikbud selaku instansi pembina kemen restik dikti atau kemen dikbud kemen dikbud nanti kan diktinya ada dikbud di sana kemudian yang kedua barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen guru itu memang diberikan kesempatan 2002 2023 2024 ini kita selesaikan mereka tetap ikut tes tapi dijamin dulu 100% tapi mereka harus terdaftar nah bagaimana ketika formasinya terbatas ketika formasinya ada 100 yang melamar 150 yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paru waktu kenapa harus kita ubah statusnya karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paru waktu yang sedang kita atur di dalam Permenpan saat ini nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari kemen dikbud SKTT itu ada dua Pak SKTT untuk khusus khusus itu prioritas dan tenaga honorer yang kedua SKTT umum walaupun nanti SKTT yang umum lebih tinggi secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum dia yang harusnya menang sesuai dengan Permenpan karena ada urutan prioritas jadi kalau saya misalnya nilainya 10 kemudian yang umum itu setelah SKTT 12 saya yang harus dapat karena di Permenpan kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gawis izin yang kedua adalah tenaga honorer jadi mereka jadi kalau ada formasinya dua maka dia akan masuk dua disitu nah ini mungkin kalau pelanggaran pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum kemudian dari sisi regulasi penyelesaian tenaga non-ASN ini walaupun belum selesai di PP ini kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua termasuk 2022 2023 2023 itu 80% 2024 setelah ada undang-undang itu 100% tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan itu problemnya nah oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASN mendaptar dia akan menjadi paruh waktu jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini nah yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024 nah kalau dia tidak melamar di 2024 maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes nah dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN kemudian yang Pak Agawus tadi apabila ada salah input data tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak tapi jabatannya berbeda tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan Pak bisa dilakukan perbaikan saya klarifikasi dikit di dinas perhubungan ini yang 50 kota dan bukan hanya 50 kota hampir di seluruh dinas perhubungan karena formasinya tidak tersedia tadi kan penertiban kemudian pengaturan jalan padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun 15 tahun dan lain sebagainya tapi nomor telat terjabatannya gak ada ya gak ada jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN itu aja Pak baik Pak jadi yang pertama basis dari formasi itu tiga Pak satu kualifikasi pendidikan makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD ini banyak yang tidak bisa terangkat makanya kita masukkan tadi yang SD yang kedua basisnya adalah jabatan yang ketiga adalah unit kerja jadi di Kepmentan 11 2023 nanti harus disisir Pak siapkan ada jabatan yang sifatnya jenerik yang semua orang bisa masuk jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi Pak sehingga kita korbankan dulu tuh aspek profesionalitas aspek syarat dan sebagainya SD pun Pak itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN Pak Ketua Pak Gawes jadi bagi mereka yang umum dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1 jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non-ASN barangkali itu Pak Menteri jadi sebenarnya linier Pak keputusan yang kami buat bahkan Pak Ketua waktu itu menyampaikan kan banyak yang gak lolos kalau lulus SMA maka kita bikin sekarang SD supaya yang masuk database BKN bisa kita selesaikan ini semua afirmasi karena Bapak waktu itu memutuskan bersama komisi 2 agar ini terangkut semua kira-kira begitu baik cukup baik izin Ketua mau menyampaikan ini sebelum ditutup saya ada juga tapi nanti belakangan aja silahkan Bu Pak Ketua lupa saya dari Bu Rosi tadi jadi Bu Rosi ini masalahnya tidak hanya Jepungan Tigi tapi juga di swasta ini Kiai guru katolik semua komplain ke kami karena kebijakan didiknas itu memberi ruang swasta ikut P3 sehingga mereka kemudian pindah ke berguruan tinggi negeri sehingga mereka yang telah dibina jadi kosong nah harapan kami nanti ini juga ngundang Diknas Pak Ketua untuk menyampaikan ini baik luar biasa luar biasa ya 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 terima kasih Pak Angku baik Bapak Ibu sekalian saya kira tadi sudah banyak hal yang kita diskusikan nah mengenai kasus-kasus ini saya kira nanti di daerah tolong jadi catatan kementerian Panebe dan BKN ya jadi tidak tidak hanya dijawab secara listan di sini tapi juga ditindak lanjut di tempat-tempat yang tadi disebutkan itu mungkin itu cuma hanya simptom saja ya gejala gunung es mungkin di tempat yang lain juga banyak kasus seperti itu ya dan hati-hati itu kalau nanti menyelesaikan soal yang tadi itu karena yang paling bertanggung jawab adalah yang menseleksi dan menerima ya kalau tenaga honorer atau apa itu ya yang penting buat mereka lulus gak mungkin mereka melakukan itu kalau gak ada yang nawarin nah jadi kalaupun mau dihilangkan yang sudah lulus itu dengan cara yang begitu itu harus betul-betul dicek memang dia lulus karena pakai pendekatan itu saja atau mungkin ada juga yang tadi saya katakan dia secara pasenggrit lolos cuma kena khawatir yang lain pakai begituan dia pakai gitu juga nah ini itu bahayanya ini tapi yang paling tanggung jawab adalah oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab seperti itu nah bagi bapak ibu sekalian kita punya 5 kesimpulan tapi di luar 5 kesimpulan ini ada 2 hal pak catatan yang pertama tadi kami menunggu nanti draft rancangan peraturan pemerintahnya ya 1-2 hari ini ibu ses ya mungkin kasih ke teman-teman sekretariat yang kedua tadi bahwa komitmen kita adalah menyelesaikan seluruh masalah tenaga honorer yang mungkin tahap pertama ini baru 2,3 juta jadi masih ada lagi bapak ibu yang lain yang nanti ya siapapun tadi kalau pak siapa tadi bilang ya pak riswantoni ya entah siapapun nanti di komisi 2 tapi siapapun dari menteri panerbe di pedagang-pedagang tapi itu harus juga menjadi PR kita gitu yang belum selesai semua baik tolong tampilkan draft kesimpulan kita mau buka puasa nih bu reka ditungguin sama menterinya bu reka nomor 1 komisi 2 DRRI dan kementerian panerbe menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN setuju ya dua komisi 2 DPRRI meminta kepada kementerian panerbe dan BKN memberikan saksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga ONASN sesuai dengan ketuan peraturan perundang-undangan walau ini saksinya belum diatur iya kan harusnya di PP nanti ini iya kan ada di PP ya oke tapi ya paling tidak ini komentar kita setuju Pak ya komisi 2 DPRRI mendukung kementerian panerbe untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN dapat disesarkan pada tahun 2024 iya 100% setuju ya empat dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN komisi DPRRI mendorong kementerian pan-RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 selanjutnya dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi setuju ya tapi khusus untuk ini ya boleh bisa gak ya kementerian pan-RB atau BKN itu jemput bola gitu ini kan nunggu-nunggu mereka gak jelas nih nunggu-nunggu mereka ini kan sebetulnya karena tadi kan soal anggaran juga nih kan ya apa namanya mau diparuh diparuh waktukan atau mau dipenuh waktukan kira-kira gitu dikasih deadline aja nanti takutnya nanti jadi alasan terus ini nanti gak selesai-selesai catatan aja nomor 5 komisi 2 DPRI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023 terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan ini yang tadi komitmen kita ya segera NIP-nya ada komentar jadi kan kita sekarang verbal juga ya Bapak Pimpinan ya jadi verbal itu memang kemarin ada beberapa yang yang sengaja dimasukkan oleh instansi sebetulnya dia tidak memiliki kriteria kriteria yang saya bacakan menurut SMN PAN tadi sehingga verbal itu nanti hasilnya ada yang tidak memiliki kriteria nah apakah yang tidak memiliki kriteria juga akan kita angkat padahal sebetulnya mereka itu justru harusnya tidak dimasukkan gitu pada saat itu kan kita belum verbal tapi datanya namanya masuk dalam 2,3 juta masuk iya masuk iya tapi kalau kita verbal hasilnya mohon maaf mungkin dia sebagai driver sebagai pengaman dan sebagainya itu sengaja dimasukkan karena dari instansi itu yang penting masuk dulu sementara yang tertib instansi yang tahu bahwa itu sebenarnya enggak itu malah jadi enggak diangkat ini jadi masalah makanya yang nomor 3 tadi sebetulnya yang memiliki kriteria dan yang lulus yang nomor 5 termasuk nomor 3 nomor 3 nomor 3 yang nomor 3 nah yang terdata komisi untuk menyediakan oh mohon maaf oh iya nomor 5 mohon maaf nomor 5 iya nomor 5 jadi ada tambahan yang menekriteria hasil verbal verifikasi validasi kita kan sekarang melakukan verbal jadi mohon maaf kalau kita pakai istilah itu karena datanya itu mohon maaf data sampah masuk dulu sementara sebetulnya dia tahu bahwa tidak unik kriteria menurut SMN PAN-RB ini sering kita jumpai bahkan BPKP pun juga tadi yang saya sampaikan kadang-kadang tidak menemukan dokumen itu apakah itu artinya dari sisa nama yang 1,7 ini sekarang kan masih bisa diganti namanya kalau gitu artinya karena sudah ditutup di Desember 2021 artinya ada kemungkinan dihilangkan tidak jadi 1,7 iya betul ada kemungkinan gitu jadi kami khawatir ketika misalnya semua yang mohon maaf yang tiga jabatan itu diangkat sementara itu tidak mengundi kriteria itu nanti bisa menimbulkan irian dari iri dari instansialan yang dari awal memang dia tidak memasukkan itu yang kita khawatirkan ini kasus baru ini ya kan kalau misalnya dihilangkan berarti kan kita tidak committed 2,3 juta padahal sebenarnya di luar yang 2,3 juta masih banyak juga yang ngantri gitu loh contoh yang Kak Isata dibilang 7 orang itu yang dimasukin itu yang umurnya baru 1 tahun 2 tahun tapi yang sudah belas tahun puluhan tahun tidak dimasukin mereka tidak bisa masuk karena sudah di close nah tiba-tiba formasinya jadi tidak sampai 1,7 gimana nih izin Pak Ketua waktu itu kan kalau kita buka lagi ini tidak akan selesai bahkan melempaui periode kita kan gitu bisa 3 juta bisa 4 juta bahkan 5 juta maka sepakat di 2,3 juta tapi jika di tengah jalan memang ditemukan kekeliruannya fatal misalnya driver tadi dimasukkan ternyata ditemukan ini di verval bertahap ini yang secara kasat mata ini memang tidak bisa nah jadi ini bisa di pending tapi tidak bisa nambah baru karena kalau nambah baru nanti kan akan ada ya tugasnya main pump berikutnya lah pimpinan disitu kan tinggal beres kira-kira gitu nah jadi ini urusannya banyak memang ini bapak semakin duduk sama kita 3 hari nanti bapak semakin tahu masalahnya betapa semak belukar di daerah input macam-macam yang asal masuk datam ini pak aminurah jadi wali kota yang penting saya tidak di demo saya masukkan daftar padahal daftarnya jelas sampah ini kira-kira gitu nah yang tadi ditemukan oleh karena itu perlu ditambah disitu kira-kira jadi database BKN yang memenuhi kriteria dan lulus nah sehingga nanti yang data sampah yang asal dimasukkan oleh oleh kepala daerah tadi yang kasat mata kelihatan sekali pak ketua itu bisa di take down kira-kira gitu vervalnya BKN verifikatornya sama BBKP kira-kira berapa persen itu yang ditemukan yang kayak begitu sampai 5 persen gak loh gak pengalaman kemarin yang 2,3 selesai 500 itu itu yang berarti udah clear yang 500 itu sesuai nah dari 1,7 ini kan atau segederhana gini udah berapa kasus yang didapat CIN ketua karena ini ini susah ini kan dibuat ada verifikasi lagi ya kan padahal waktu itu kalau kita lihat skemanya itu kan udah langsung otomatis tuh ya kan gak ada ini ini kan berarti ada yang gugur oke lah kasusnya kayak tadi misalnya nah itu kira-kira berapa persen nanti kalau misalnya kita gak punya data yang pasti ya ini buka lagi peluang untuk banyak cawe-cawe lagi nanti ada orang masuk lah inilah segala macam kan gitu silahkan Pak Amin terima kasih ketua mensikapi dinamika yang ada di internal BKN ya saya mendapatkan laporan dari beberapa daerah yang sudah dinyatakan menisarat lulus tes CAT sampai tes-tes yang lain itu pemberkasan itu sebetulnya BKN sudah membuat norma yang cukup ketat ya sehingga disitu setiap seleksi itu tidak semua 100% bisa terbit NIP-nya itu fakta Jawa Timur kemarin itu cukup signifikan menurut saya ya pada waktu kunjungan kerja kemarin ke sana sempat ceklarifikasi persoalannya apa ternyata dari daerah dari daerah yang diminta oleh BKN melengkapi mencukupi semua persaratan untuk terbitnya NIP itu itu juga menjadi persoalan tersendiri ketua jangan-jangan ini ada ruang gelap lagi kesempatan memenuhi mencukupi persaratan terbitnya NIP ini mohon maaf ini ada di daerah karena dari BKN menurut saya sudah cukup firm itu ya tapi di daerah ini dari sisi ini belum lagi dari sisi formasi gak salah kalau Pak Menteri hari ini ada 16 daerah atau berapa daerah yang gak ngajukan formasi itu ada unsur kesengajaan ketua maka saya setuju sanksi ini harus tegas diatur di RPP itu nanti juga menjadi bagian yang memberikan efek jerah baga daerah saya kira itu ketua terima kasih ya jadi maksud saya gini terima kasih Pak Amin kalau memang kasusnya tidak banyak ya kita gak perlu masukkan itu dalam kesimpulan jadi kita konsisten saja dengan kesimpulan kita di awal dan apa kebijakan yang di amel oleh Menteri Panerbe dan BKN bahwa kemudian di tengah jalannya ada 1-2 kasus diviasi ya apa boleh buat gitu tapi kalau nanti kita cantumkan itu jadi excuse gitu makanya saya tanya berapa besar dari sekarang ada berapa kasus yang kayak gitu di berapa daerah misalnya ada 10 silah Pak Sohan ya mohon izin Pak Ketua kalau sampai penerimaan sampai dengan 2023 karena memang yang mendaftar itu sesuai dengan kualifikasinya mereka kemudian sampai dengan 2023 belum ditemukan kasus itu tapi dari database yang masuk ke kami di dalam database BKN itu ada jabatan-jabatan seperti pengemudi kemudian ada pramu bakti atau cleaning service yang juga kemudian dimasukkan oleh teman-teman di instansi nah jumlahnya ini mencapai hampir 20 persenan sekitar 20 persenan 20 persen dari total dari sekitar 1,7 dari sisanya itu sangat banyak itu sebabnya kenapa kemudian kalau kita mengatakan bahwa yang dimasukkan ini adalah seluruhnya berarti kita secara tidak langsung melegalkan yang namanya pramu bakti pengemudi dan sekuriti itu boleh diangkat menjadi ASN artinya formasinya akan dibuka kembali padahal selama ini kan sudah ada kebijakan tidak membuka formasi untuk 3 jabatan itu itu pak ketua jadi tadi saya sampaikan karena memang itu sebetulnya menurut SMN banyak tidak boleh kan ada kriterianya ada 6 kriteria tadi kalau misalnya ini diangkat saya khawatirnya instansi yang tertib yang tahu bahwa itu tidak akan diangkat dan tidak masuk dalam database ini juga menjadi kasihan pak mereka yang tertib malah tidak diakomodir ini yang menjadi permasalahan kita yang lebih kasihan lagi kalau ada formasi hilang 340 ribu yang ngantri jutaan lagi di luar tidak masuk gara-gara yang mengusulkannya salah kalau 20% kan 340 ribuan itu nah sementara tadi itu ada 8 ribu ada berapa ribu tempat saya ada 7 orang yang tidak bisa masuk gara-gara kena kita close tapi ternyata ada 340 ribu yang terbuang formasinya gitu ini yang harus kita ini banyak loh itu pak menteri 340 ribu itu jadi bukan soal kasihan sama instansi yang tertib kita lebih kasihan sama ibu bapak yang ngantri tidak masuk karena sudah di close 2,3 juta padahal ya kita baru tahu nih sekarang ada 340 ribu yang kemungkinan hilang tak terangkat nah di halaman 25 saya tidak tahu di halaman 25 itu ya disitu jadi proyeksi sisa non-ASN yang belum diangkat itu 1,784 588 ada bintangnya keterangan data proyeksi sisa tenaga non-ASN secara realisasi dapat lebih besar jadi sebenarnya bapak ibu sudah memprediksi akan lebih besar bukan malah lebih kecil ini karena 1 tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non-ASN 2 belum semua peserta lulus seleksi tahun 2021 dan 2022 ditetapkan nomor induknya jadi kalau lihat dari halaman ini sebenarnya pemerintah membuka peluang bisa nama di luar 1,7 tetap dalam 2,3 gitu nah tapi faktanya sekarang ada kemungkinan hilang 340 ribu enggak ini pertanggung jawaban kita saja ya kan kita close enggak boleh nambah 2,3 juta tapi ternyata ada yang formasi 2 340 ribu yang kosong ini 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 harus harus kita bicarakan lagi nih Pak Menteri gimana treatmentnya yang 340 ribu ini pimpinan saya pimpinan ya silahkan ya terima kasih pimpinan dulu kita ketika RDP dengan Pak Menteri mempan RB terhadap 2,3 juta Pak Menteri pernah menyatakan ke kami bahwa 2,3 juta itu BPK mendapatkan temuan saya tidak tahu itu temuannya apa dan kami ketika itu meminta untuk ditelusuri seperti yang disampaikan oleh kepala BKN barusan bahwa format-format yang yang disampaikan tadi apakah cleaning service software sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku sebetulnya itu tidak boleh masuk dalam data DES kan begitu ini kan memang maaf ini kan kesalahan dari menpan RB kenapa sampai itu terinput sehingga korbannya ada sekitar 20% yang disampaikan oleh ketua kalaulah ini bisa dijadikan temuan BPK bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan apakah itu bisa dijadikan alasan apa yang ketua tawarkan tadi jadi ini temuan BPK sebetulnya saya ulang lagi ketua-ketua sedang ngomong itu yang namanya cleaning service sopir kan gak boleh masuk sesuai dengan aturan apakah itu bisa dijadikan pembenaran untuk kebijakan yang diambil oleh BPKN tidak mendapatkan NIP itu atau bagaimana itu-itu hanya sekedar informasi yang pernah Pak Menteri sampaikan kepada kami ketika itu terhadap temuan BPK makasih ya makasih Pak Gauss jadi gini saya kira ini harus kita bicarakan secara khusus juga dan serius ya informasi yang kita dapatkan ini ya mungkin begini saya usulkan ya poin 5 ini tetap kita setujui ya jadi ini menunjukkan kenapa kita pakai tetap dengan kata yang telah terdata itu komitmen kita nah nanti kita tambahkan poin 6 ya poin 6 nya lagi disusun nih sekarang jadi terhadap misalnya temuan ya hasil verfat yang tidak sesuai dengan ini maka kita harus kita harus bicara lagi nih kebijakannya mau bagaimana ini iya kan coba terhadap temuan temuan hasil verifikasi faktual apa verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP koma yang berpotensi berpotensi kehilangan sekitar 20% sekitar 20% dari 2,3 juta eh 1,7 ya dari 1,7 formasi yang akan diangkat koma komisi 2 DPR RI dan Menteri PAN-RB dan BKN jadi danya satu aja DPR RI koma Menteri PAN-RB dan BKN akan membahas lebih lanjut pada traker berikutnya Gitu ya Menteri Menteri ya ada aja kenapa yang akan diangkat menjadi P3K yang akan diangkat menjadi P3K pemain silat yang akan diangkat menjadi P3K nah itu tadi nyelip itu coba contohnya sama saya kenapa selip katanya boleh minta contoh gak ketua contoh ya contoh itu yang selip-selip tadi tadi udah kan itu ditemuka apa daerahnya yang verval itu ya tadi misalnya kan ada disaratkan bahwa mereka tuh guru ini ini ternyata driver pramu saji itu dimasukkan ya itu kalau beda kompetensinya ya kan beda keahliannya sekarang sama-sama keahlian hanya beda sertifikasi pendidikan nah ini apakah masuk dalam kriteria itu yang ya gak tahu saya enggak kayaknya kalau itu enggak sih itu enggak itu enggak kalau itu tidak enggak sudah kalau tidak nanti saya akan suarakan ini di daerah karena di dapil saya ada yang bermasalah boleh 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 nanti kita bahas itu Bapak kumpulkan aja data nanti kita rakil berikutnya nanti kita bahas siap terima kasih Pak oke setuju ya oke baik Bapak Ibu sekalian ternyata PR kita nambah terus ini saya dengan kita menyempakati enam kesimpulan ini kita bisa mengakhiri rapat ini sebelum saya tutup kami mengucapkan terima kasih banyak pada sederhana Menteri PAN-RB dan seluruh jajaran kemudian Kepala BKN berserta seluruh jajaran terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2 yang saya hormati ini tadinya saya gak mau baca tapi sayang juga udah dibuat soalnya sebelum saya tutup saya baca Pantun dulu nih Pak Mardani di Kota Bekasi banyak melatih melatih putih buat seremoni Bapak dan Ibu yang saya hormati terima kasih telah mengikuti rapat ini bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita jikalau tersilap putur bicara jemari disusun maaf dipinta ini lama-lama ini Pak Menteri ini nyuruh kita setiap raker buat Pantun nanti terima kasih sekali buat kita semua saya akhiri dengan mocak berahmat selamat selamat sore selamat secara baik ke semua bila taufi daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati